leader itu yang tahu duluan. Makanya di apa itu terkait dengan AKM, literasi, numerasi, survei karakter, dan seterusnya. Insya Allah kita bagikan duluan, kemudian teknologinya. Termasuk hari ini mau ada lomba, kita berharap teman-teman kepala sekolah didampingi tim-tim yang mungkin mengurusi lomba untuk anak-anak bisa hadir. Mas Solikan monitor nggak ya? Halo Mas Solikan. Saya operator Pak. Ya. Nanti mungkin pembawa acaranya sekalian saya aja lah. Kita buat santai aja gitu ya Mas. Oh ya. Ya. Cuman siapkan juga lagu Indonesia Raya ya. Oke. Saya siapkan dulu. susunan acaran seperti biasa. Yang pertama itu ya biasa, pembukaan, kemudian pembaca ini untuk Indonesia Raya. dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Asosiasi Teacher Planner Indonesia Cerdas. Mungkin nanti Mas Gusti menjelaskan Asosiasi Teacher Planner Indonesia Cerdas itu gerakan moral ya. Jadi ibaratnya kayak Facebook atau Whatsapp, orang yang seneng ya orang seneng ya orang seneng ya seneng ya serasa guru. Bukan organisasi profesi gitu ya. Nah itu yang mungkin ini. Tapi tujuannya tetap bagaimana membuat guru sukses di dalam kelas dan di luar kelas sesuai dengan definisi Teacher Planner. Teacher Planner-shipnya. Kemudian Mas Jos akan berbicara sebagai rektor STECOM tentang ini kebetulan ada mandat dari diri Jendikti supaya perguruan tinggi bekerjasama dengan sekolah-sekolah terutama untuk mendukung literasi. Nah kemudian baru saya terus terakhir Mbak Mbak Ira saya akan berbicara tentang AKM numerasi dan literasi kemudian Mbak Ira akan berbicara tentang lomba nasionalnya. Begitu kira-kira. Nah Mbak Ira atau Mbak Vera sudahkah hadir? Selamat siang Pak Mampono. Selamat siang. Ini suaranya Mbak Vera kelihatannya. Iya ini mohon maaf Mbak Iranya kan kemarin harus vaksin ternyata nggak bisa karena nggak lolos krimi. Jadi hari ini harus hari ini jadi vaksinnya. Hari ini saya sama Pak Wali Pak Ono ada Pak Andi C.P. Wali nanti mungkin yang menjelaskan ke Pak Wali. Mohon izin dijadikan cohos boleh ya Pak? Boleh, boleh. Silahkan Mas Andi C.P. Wali ya sudah saya jadikan cohos. Tuh Pak. Iya. Pak Josnya sudah hadir belum ini? Oh belum masuk. Iya, iya, iya. Tuan rumahnya belum hadir ini. Nggak apa-apa. I think it's been nanti mungkin kita mulai jam 13.40 ya. Ini sudah pendaftar ada 750-an. Saya perkirakan biasanya kegiatan online begini 20% itu sudah bagus. Ini sudah melebih 20%. saya menyebarkan undangan ke seribu kepala sekolah. SD dan SMP. Cuman ada sementara karena saya menggunakan nomor baru ada teman-teman yang beranggapan bahwa nomor saya itu dicurigai nomor tipu-tipu. Jadi wajar. Cuman banyak juga yang kemudian ingin namanya didaftarkan dalam list broadcast saya. Insya Allah karena saya berada di grup-grup di mana saya bareng dirjen, bareng menteri, bareng tokoh-tokoh nasional itu suara-suara dari sana mungkin saya bisa langsung share. Selain itu juga saya punya beberapa metode penemuan yang saya pikir kalau saya share kepada teman-teman kepala sekolah ini terutama dalam hal literasi sama globalization artinya misalnya bahasa Inggris saya orang kimia tapi saya bisa menjadi juara bahasa Inggris tingkat internasional itu sebenarnya kan nak wongid dan inggris sisa ngomong bahasa Inggris kita yang waras seharusnya lebih bisa itu prinsip saya dan pada intinya terbukti juga bahwa dengan cara tertentu bahasa internasional itu kita bisa puasai bahkan saat ini saya membina satu grup isinya 130-an orang dari 25 negara untuk saling berkomunikasi dalam bahasa Inggris saya pikir ya hal-hal semacam ini bisa di-share untuk kebajikan prinsip saya adalah seperti quotes-nya John F. Kennedy ask not what you can get from your country but ask what you can give to your country jangan tanya apa yang kau dapat dari negerimu tapi tanyakan apa yang bisa kuberikan untuk negerimu wah gak ya bisa bayangkan diri saya itu rakyat jelata yang berpikir kayak negarawan agak lucu-lucu gimana tapi asik teman-teman Mas Budi ini saya siapa-siapa kok masih Mas Budi Pak Budzira Harjo Mas Sumaryo Bu Sumratul Bu Sri Atun Bu Sri Hadi Pak Amroni yang dari SMP 5 mana ini Pak Artono apa kabar Pak Artono Mas Indi Bu Tanti Pak Suwarno Ayak Gere ya ya sehat Pak Alhamdulillah sehat saya pakai masker Pak tapi karena ruangan saya ini luas gitu ya saya masker tidak saya pakai dan saya sendiri AC 2 saya hidupkan iya saya juga Bu Sumini apa kabar Bu Eni Widayati Pak Anissa absennya sudah ditutup panggih absennya sudah ditutup enggak absen itu nanti daftar hadir itu agak nanti oleh itu registrasi itu untuk apa Pak registrasinya harusnya masih terbuka tapi sudah tertutup yang penting dengan ketinggalan absen karena acara sudah dimulai mungkin SOP-nya begitu ya biasanya kalau setiap jam sudah tidak apa-apa yang yang penting absen terakhir itu masih bisa digunakan ya mas untuk sertifikasi oke belum di-share nanti di tengah oh iya terima kasih Pak Pak Heri Pak Syaiful Bu Sri Sulisjawati Bu Ali Sri Lestari Bu Eni Bu SS namanya SS Bu Adiba Pak Abdul Karim apa kabar sehat Pak tak mampu anak sampai 15 wih mantap selamat datang Pak ya nanti saya baru ketemu kawan-kawan kepala SMP yang sudah mulai daftar ini ya daftar pengawas tapi yang Semarang kalau Surakarta besok Senin insya Allah kita ke Surakarta ada ini ada rapat koordinasi boleh teman-teman yang dari Surakarta kalau pas malam ya tetap jaga protokol kesehatan tapi kita ngobrol no problem ya artinya bagaimana nih menggerakkan literasi numerasi di masalah sekalian dari Mbak Tang Pak Mambuono siap luar biasa Batang ya SMP 2 Mbak Wang Batang saya sering ke bawang itu daerah atas Pak ya iya itu dekat diang sekarang jalannya sudah mulus banget dari bawangnya udah bisa bagus saya itu pernah pakai Google Map Pak naik turun diang itu masuknya dari ini malahan dari negara itu jadi gini saya itu masuknya dari kendal dari Mbak apa mana kendal Sokorejo mulai dari Sokorejo Sokorejo turunnya bisa naiknya bisa apa enggak dari Mbak Wang aja lah nanti disana ada elepnya banyak sekali disana elep naik berani saya pakai mesin mobil saya sampai harus ganti SMP Dwarban Pak Patang juga hadir mantap selamat siang Pak Yatmo sekalian sekalian titip ini Pak saya kan menghubungi kepala-kepala ini kan mungkin karena saya menggunakan data kemarin pada saat webinar itu terus ada yang menganggap ini nomornya Pak Mampu beneran atau enggak gitu ya tolong mungkin menghormasikan juga akan ada banyak sekali informasi penting dari pusat dari kementerian dari direktur sindral kemudian dari ya itu tokoh-tokoh nasional saya kemudian berada di sana kemudian dari LPMP gitu ya yang insya Allah nanti banyak manfaatnya kalau Bapak Ibu share nomor saya dan mereka bisa dapat informasi langsung insya Allah kan informasi-informasi hangat sampai ke leader duluan daripada anak buahnya tahu duluan gitu kan enggak enak siap Pak siap ya pada intinya begini Pak ini kan kita sedang merombak budaya jadi kementerian itu ini kan yang agak salah ditafsirkan teman-teman yang namanya literasi numerasi dengan soal-soalnya itu bukan drilling drilling soal-soal yang tipe literasi numerasi nanti kayak dulu-dulu tapi bagaimana pembelajaran yang nantinya kalau diukur literasi numerasinya dengan cara itu itu kita mengalami penikmatan signifikan jadi yang pertama itu mindset-nya dulu itu yang kayaknya diatur ada organisasi penggerak guru penggerak sekolah penggerak itu mindset budaya bagaimana nantinya anak-anak bisa terbiasa dengan higher thinking thinking skill gitu kayaknya begitu sih ya nanti kita ini Pak oke ini narasumber sudah siap semua ya Pak Aco sudah siap ya ini tiga menit lagi ya kita mulai ya masyak 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 Siap Selamat datang Pak Oke teman-teman kepala Yang lain di share informasinya Ini agak penting juga ini Yang saya bawakan ini Informasi cukup grace Kemarin di SMA 8 ya 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 Anji Itu nanti minggu depan Pak Pelatihan tentang itu tenang aja Nanti kerjasama dengan STECOM Karena STECOM sendiri ada Instruksi dari Dirijen Dikti Supaya turun ke sekolah-sekolah Untuk membantu pelaksanaan Literasi numerasi ini Jadi klop lah Simbiosis mutualisme ini Oke ya Saya akan membawakan dua hal Tapi agak lumayan juga Informasi grace juga Tinggal satu menit lagi Alhamdulillah yang bergabung Ada 239 Insya Allah ini bertambah Terus ini Di Youtube ada 70 Ada yang memilih di Youtube ya mungkin ya Bapak Ibu di belakang saya itu Ada Tyrex itu Itu Ini loh Apa itu PowerPoint yang saya jadikan movie Nanti kita pelatihan ini juga Yang kepala sekolah Paling tidak cicip rasa Bahwa kita ada Aplikasi-aplikasi yang Bisa membuat pembelajaran Lebih menarik Yang terpenting Kayaknya ini dululah Apa itu literasi Kemarin saya share Tali bambu hapus giri Itu nyari nama itu cukup Berapa ya Sampai hampir setengah jam Saya nyari nama itu Kalau menemu baling dulu Malah dua minggu Itu nyari nama itu Terus Apa itu Batu Asimtut itu Hampir satu malam suntuk Jadi Inspirasi mencari nama Terus yang bahasa Inggris itu Metode running drama itu Pikiran Inggris Dibantu Realitas maya itu juga Semalam suntuk itu Nyari nama Jadi Kayak Nyari nomor gitu loh Buat nama-nama yang unik Itu bagian dari kreatifitas Baik sudah Jam 1.45 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Syedah Allah Ilailallah Syedah Allah Muhammad Rasulullah Allah Muhammad 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 Ahmad Yang kami hormati Ketua Ketua Asosiasi Teacher Trainer Indonesia Cerdas Pangeran Surian Beliau masih keturunan Pangeran Antas Hari Dan Saudara dekat dari Sultan Banjar Pada saat ini Kemudian Yang kami Hormati Rektor Universitas Tekom Bapak Bapak Josep Budi Santoso Doktor Josep Budi Santoso Kemudian Yang kami Hormati Mbak Vera Dari Pesona Idu Teman-teman Semuanya Para Kepala Sekolah SD SMP Di seluruh Jawa Tengah Yang berbahagia Kemudian Teman-teman Yang bekerja Di belakang Layar Hos Mahas Solikan Dan Lain-lain Alhamdulillah Pada Siang hari ini Kita Bisa Bersama-sama Untuk hadir di sini Bertatap Maya Menyelenggarakan Sebuah kegiatan Yang insya Allah Besar manfaatnya Bagi Kita Anak-anak didik kita Dan pendidikan Indonesia Kedepan Bapak Sekalian Yang berbahagia Mari Sebelum kita Mulai kegiatan ini Kita Tundukkan Kepala Sejenak Untuk Berdoa Agar Kegiatan Pada siang hari ini Diberi Keberkahan Kebermanfaatan Dan berakhir Dengan Lancar Dan sukses Berdoa Mulai Berdoa Selesai Baik Yang Kedua Adalah Mendengarkan Lagu Indonesia Raya Kepada Host Kami Persilahkan Untuk Memutarkan Video Lagu Kebangsaan Lumicara Radio Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Waketum atas kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih. Dan apalagi hari ini hadir juga banyak Bapak Ibu Guru kita yang dari Kepala Sekolah. Terima kasih. 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 Kalau tidak disiapkan dari sekarang, itu akan menjadi memberatkan bangsa nanti. Memberatkan bangsa kita. Dan inilah momen-momen terbaik kita mulai sekarang untuk menyiapkan. Nah, perspektif tagline kita ini kita iri dengan visi ITIC sendiri. Jadi, visi ITIC sendiri adalah ingin mewujudkan guru kita yang berbudi, guru kita yang cerdas, bermertabat, dan berwawasan teacher friendship secara global dalam wadah organisasi profesi yang transformatif, mandiri, berintegritas, unggul, dan berbasis sistem cerdas. Ini visi yang mau kita dorong di ITIC itu sendiri. Terwujudnya guru-guru budi ini sebenarnya kita berharap ini hal yang sangat prinsip sekali bagi kita, bagi kita semua. Guru-guru budi, guru punya integritas, guru punya apa? Punya ahlakul karimah, guru punya trust, soft skill tadi ya. Ini yang memang harus diawali, dimiliki oleh Bapak Ibu Guru kita. Karena ada istilah, Indonesia ini tidak kurang orang-orang pintar. Tapi orang-orang jujur trust itu yang masih kurang. Karena terbukti dari beberapa pengamatan dan pengalaman kita kan, mohon maaf, banyak sekali berakhir para pejabat-pejabat kita di tangan KPK, di tangan peran hukum ya. Dan ini harapan kita ke depannya Bapak Ibu Guru kita bisa mendorong seperti itu. Apalagi ini hari ini banyak hadir Bapak Ibu dari Kepala Sekolah. Sangat bangga sekali kita, sangat berbahagia sekali kita hari ini bisa mengikuti kegiatan ini. Yang nanti kegiatan ini diarahkan pada perspektif kompetensi dan kemudian pada visi yang guru yang bermartabat. Konteknya apa? Guru yang bermartabat, guru yang sejahtera, guru yang dimuliakan. Nah nanti kawan-kawan nanti akan memaparkan ini. Hari ini kita ingin melihat bagaimana nanti Bapak Ibu Guru kita bisa menjadikan kompetensi yang didapat itu, menjadikan hal-hal yang bisa memberi pengaruh bagi lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Ini yang menjadi harapan kita. Bukan itu saja, kemampuan-kemampuan menyampaikan nanti di kelas itu akan menjadi hal-hal yang terbaru buat anak didi kita, yang menyenangkan buat anak didi kita. Dan ini harapan kita, kita sampaikan di titik ini bagaimana guru nanti dengan improvisasinya, inovasinya bisa melahirkan guru-guru yang sukses di dalam kelas, kemudian juga sukses di luar kelas. Artinya guru di sini guru yang bisa nanti menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain dan guru yang bisa mengajak untuk terus istilah sharing itu. Ini yang nanti kita harapkan. Kemudian tak lupa juga keberadaan. TIK ini juga ingin sekali mendorong, mewujudkan guru kita yang bermaretabat, guru kita yang sejahtera ekonominya. Nah, di pelatihan-pelatihan TIK itu nanti, insya Allah, ada ranah intervenernya. Ada ranah yang memang untuk mengasah kemampuan intervener, kemudian untuk mengasah. Inilah nanti Bapak-Ibu guru kita, kita harapkan bisa apa, bisa mendapatkan beberapa income yang nanti dari kegiatan ini. Apalagi Pak Kepala Sekolah, mungkin guru kita. Karena insya Allah nanti dengan bekerja sama dengan persona itu, nanti akan dipaparkan. Pak Waketum, Bu Ira juga. Apa-apa saja keunggulan dari persona itu. Yang kebetulan di Singapura sudah lama menggunakan produk persona itu. Kemudian juga di Belanda, di Inggris, Finlandia. Sekarang kenapa tidak ke bangsa kita? Hasil karya anak bangsa ini semestinya harus dinikmati. Harus dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Nah harapan kita hari ini, kita berharap persona IDU sudah bisa mengalir ide-ide kreatif yang ada di aplikasi, aplikasi yang di persona IDU bisa digunakan di negara kita. Bisa digunakan di Indonesia, bisa digunakan di daerah-daerah kita. Ini harapan kita. Kebetulan saya kemarin juga di Kalimantan Selatan ada komunikasi dengan Komisi 4, Komisi 4 DPRD, bidang pendidikan. Beliau sangat mengapresiasi dan beliau meminta nanti untuk kawan-kawan dari TIK, dari TIK untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan kerjasama dengan persona IDU. Dan bagaimana sih aplikasi apis kependidikan yang kita kenal dengan menulis, kita kenal dengan buku digital, dan buku digital dan lsms. Nah buku digital interaktifnya itu yang mereka ingin tahu, kawan-kawan. Dan saya juga ada rencana kemarin juga untuk menemui juga ketua DPR, DPRD Kalimantan Selatan juga kan, untuk mendorong ini. Karena pengalaman sewaktu kita bekerjasama dengan mereka, waktu mendorong untuk pulsa gratis kemarin. Mohon maaf Bapak-Ibu sekalian di Semarang ya. Kalsel mungkin satu-satunya yang kemarin memberikan pulsa gratis ke siswa. Nah ini kalau saya lihat dengan angka yang begitu besar, kenapa tidak dengan buku interaktif? Itu yang diberikan ke siswa kita dengan kondisi pas di pandemi ini dengan PJJ seperti ini, ini sudah sangat pas sekali. Dan ini mau kita dorong sebenarnya, kemudian kita juga sudah komunikasikan beberapa kepala daerah kemarin di Banjarbaru. Juga rencana kita akan rebarkan terus, kita juga ke Kemenak juga, Kepala Kemenak juga kan. Kita ingin dorong seperti itu, dan Alhamdulillah hari ini Bapak-Ibu dari Kepala Sekolah ada, dan ini bisa juga. Kebetulan juga kemarin kita dari Kepala Sekolah MW, sekali masyarakat juga kita komunikasikan ini. Mereka sangat mengapresiasi. Pas betul hari ini Bapak Kepala Sekolah juga ada. Dan ini seandainya ini bisa dilakukan, ada hal yang baru di dunia pendidikan kita dalam konteks kebijakan yang insya Allah akan memberikan nuansa-nuansa baru untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan juga insya Allah nanti ada juga income bagi Bapak-Ibu Kepala Sekolah kita. Dan ini nanti akan disampaikan kawan kita. Harapan kita, harapan kita kerjasama pesuara itu akan menjadikan kerjasama yang simbiosis mutualisme. Kemudian insya Allah juga akan memberikan hal yang terbaik Bapak-Ibu kita, kemudian juga bagi siswa-siswa kita. Oke, Bapak-Ibu sekalian terima kasih atas apresiasinya. Kami sangat bangga, kami sangat bahagia sekali Bapak-Ibu bisa berhadir pada kesempatan ini. Semoga apa yang dilakukan pada kesempatan hari ini menjadi titik balik langkah ke depan untuk kemajuan pendidikan kita. Terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih meluangkan waktunya. Demikiannya bisa saya sampaikan. Akhir kalam, sekali lagi terima kasih Pak Waketum. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih kawan-kawan di SITIKOM. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan paling meriah, Bapak-Ibu sekalian, untuk Pak Ketua Umum Asosiasi Teacher Planner Indonesia Cerdas. Bapak-Ibu sekalian, sudah lebih jelas ya, apa itu TIC, Teacher Planner Indonesia Cerdas. Kita ingin membawa sebagai gerakan moral untuk membuat guru sukses di dalam dan di luar kelas, dan guru cerdas Indonesia emas. Bapak-Ibu sekalian, nanti mungkin Mas Solehkan bisa memberikan link kepada teman-teman untuk misalnya kepingin masuk ke dalam TIC ini. Jadi ini kayak Facebook atau WA, di mana mungkin kalau banyak manfaatnya ya ngikut saja. Kalau nggak banyak manfaatnya ya tinggalin saja. Kemudian juga di TIC ini, kita nantinya, kalau di organisasi profesi kan mau ngomong soal, misalnya ini katanya peningkatan income, agak risih. Kalau di TIC ini, atau Teacher Planner Indonesia Cerdas ini, ini kayak ibarat 4 sehat 5 sempurna, kita 5 sempurnanya, susunya. Jadi mau ngomong peningkatan kompetensi guru, oke. Mau ngomong kalau ada bisnis-bisnis yang meningkatkan income, dan itu sesuai dengan misalnya eduprener, sosioprener, entrepreneur, no problem, gitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jangan hal-hal baik, ya. Nabi sendiri itu kan guru. Nabi sendiri itu guru, beliau juga wirausahawan, katakan semacam itu. Tapi jangan sampai teacher planner itu, the leader who, ini ya, kalau Barnett Berry itu mengatakan, pemimpin yang tidak meninggalkan. The leader who doesn't live. Artinya di dalam kelas dia memimpin, di luar kelas dia sukses. Tapi tetap kelas, tetap dia jaga, supaya dia sukses di kelas, dia sukses juga di luar kelas, itu teacher planner semacam itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, nanti Mas Solihan, Pak Hos, biar bisa share link kalau ingin teman-teman cicip rasa, masuk, mendaftar sebagai peserta atau sebagai anggota TIC, di mana nanti itu kartu anggota itu hanya nama, kemudian sekolah, kemudian kota asal, terus nomor anggota, terus kemudian foto, udah itu aja. Tapi ada hal penting, ada satu QR code yang ada di kartu itu. Kalau di-scan, itu tergantung Bapak-Ibu ngisi portofolionya, CV-nya berapa halaman, portofolionya berapa halaman, prestasinya berapa halaman, pengalamannya berapa halaman, bisnisnya berapa halaman, itu nanti dari scan kartu nama itu langsung ketahuan, orang ini begini-begini. Nanti kalau saling scan, kita bisa koneksikan ini, keterampilan saya ini, keterampilan kita itu, aku punya bisnis kecil begini, aku punya operasi, aku punya ini, dan seterusnya, bisa saling seperti itu. Oh, kita punya kerjasama dengan Pesonaidu misalnya, gimana ini? Dan seterusnya. Tidak masalah, sekalian. Ini Pesonaidu kan mau mengadakan lomba, kita mengapresiasi lomba nasional, dan saya juga akan menyampaikan materi tentang KM, numerasi dan literasi, plus survei karakter. Tapi sebelum itu, kita persilahkan Pak Joss, Pak Pangeran tadi berbicara sekitar 20 menit, Pak Joss 20 menit, nanti saya kayaknya setengah jam udah, karena anonnya banyak ya, paparanya agak banyak gitu, kemudian baru Mbak Vera. Pak Joss, Pak Joss ini panggilan akrabnya, dia masih muda, seorang rektor, melihat saja itu wajahnya masih glowing, kempeling gitu ya. Beliau rektor Universitas TKOM yang akan menyampaikan berbagai hal terkait mungkin kerjasama dengan teman-teman kepala sekolah dan seterusnya, dan bagaimana peningkatan pendidikan melalui kerjasama tersebut. Dan beliau juga direktur, ini ya, direktur entrepreneurship, big data dan ekonomi kreatifnya teacher-preneur Indonesia Cerdas. Silahkan kepada Pak Joss untuk perkenalkan-perkenalan sendiri dan menyampaikan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mampu, dan selamat siang kepada Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati, dan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia selalu. Ada 330 kepala sekolah ini, Pak. Ya. Pada saat bersamaan ini, sebetulnya pada jam 2 ini juga, KMDIBUT meluncurkan program yaitu namanya Kampus Mengajar Angkatan 2 Tahun 2021, di mana KMDIBUT ingin menciptakan atau menyiapkan supaya perguruan tinggi atau kampus itu juga mahasiswanya juga belajar mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan, dan salah satunya adalah memberikan solusi bagi sekolah dasar atau SMP yang terdampak pandemi dengan memperdayakan mahasiswa yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah untuk membantu guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi. Ya, Bapak-Ibu. Jadi, di sini saya multi gimana ya, jadi saya juga sebagai penyampaian informasi, kemudian juga menawarkan Universitas TKOM juga ingin turut serta dalam mensukseskan arahan dari KEMDIBUD, yaitu program Kampus Mengajar, di mana mahasiswa kita nanti bisa mengajar atau memberikan pelatihan atau mengedukasi atau join collaboration dengan guru atau siswa dari sekolah atau ya SMP dari Bapak-Ibu sekalian. Nah, seperti kita ketahui bahwa perubahan materi, di mana materi yang dulu sekitar lima tahun atau sepuluh tahun yang lalu dalam pembelajaran DSD dan SMP itu memang masih bisa digunakan, tapi sendirian menurunkan, memberikan penurunan minat terhadap anak didik kita. Kenapa minatnya menurun? Karena banyak godaannya. Godaan apa? Seperti kita ketahui, ya godaan di dunia digital sangat banyak, mulai dari game yang sangat menyandu, ya, gamenya sudah macam-macam, grafiknya juga bagus-bagus di gamenya itu, kemudian bisa juga dimainkan secara persamaan, belum lagi channel-channel hiburan dari YouTube dan Instagram dan lain-lain yang benar-benar menggoda anak-anak didik kita dan memberikan pilihan yang membingungkan antara saya mau belajar atau mau tidak belajar, antara saya mau belajar, mengerjak, mencoba atau mempelajari sesuatu hal ini atau saya main game saja. Antara saya mau menghibur diri saya dengan menonton ini, menonton itu, sesuatu yang menurut mereka lebih menarik atau saya mau membuka buku pelajaran saya. Di sini timbul masalah karena godaan-godaan tersebut tidak henti-hentinya. Yang digoda satu, godaannya seribu. Akhirnya dipertanyakan apakah memang betul siswa-siswi anak didik kita itu belajar ataukah mereka hanya formalitas dalam arti karena takut oleh gurunya atau takut kepada orang tuanya. Karena sebetulnya inti dari permasalahannya adalah kurang menariknya materi dasar dari apa yang diajarkan. memang kita mungkin ada yang tidak gaptek dan sudah banyak sudah ada yang mengetahui di negara-negara tetangga atau di YouTube melalui YouTube ya. Kita sebagai orang tua juga memberikan pengajaran secara privat terhadap anak kita sendiri ya. Mungkin ada yang sudah sampai ke level itu gimana pembelajaran melalui YouTube atau melalui software khusus itu memberikan ketertarikan yang lebih tinggi daripada pembelajaran yang bersifat ya tidak terupdate atau kurang interaktif mungkin bisa teranggit. Mungkin ada dari antara kita yang sudah sampai ke level itu dan ada yang belum. Nah di sini saya menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan dan seiring jalannya waktu kodaan terhadap anak didik kita itu tambah banyak Bapak Ibu ya. Kodaannya tambah banyak ya. Yang semula anak kecil itu belum tahu apa-apa tiba-tiba sudah tahu sendiri. Yang semula itu tidak pernah diajarin begitu tiba-tiba bisa tahu sendiri ya baik itu positif atau negatif. Kenapa ya itu? Dari informasi dan semua yang ada di dunia digital ini anak-anak didik kita mungkin tergoda atau termotivasi atau tergerak untuk melihat mempelajari mencari tahu sendiri selama materi dasarnya tersebut atau konten awalnya tersebut menarik. Kalau dulu waktu saya masih kecil waktu Pak Mampu masih kecil waktu kita masih kecil mungkin kita bisa menyalahkan guru kita kalau ngajarnya enggak benar. Wah gurunya yang bodoh kenapa gurunya bodoh ngajarinya enggak becus kenapa ngajarinya betul enggak enak ya ngajarinya cara ngajarinya enggak enak nah di era saat ini mungkin masih ada siswa yang menyalahkan gurunya seperti itu walau mungkin juga karena keterbatasan siswa tersebut untuk menerima materi tapi unsur lain juga mulai diperhitungkan dan sangat diperhitungkan karena bahannya tidak memudengkan atau tidak jelas atau tidak membuat anak itu menjadi lebih paham kesalahannya dimana ya di bahannya itu ada juga faktor bahannya ketika melihat sebuah buku atau sebuah LKS dimana dalamnya isinya itu tulisan semua maka enggak ada gambarnya maka mungkin dalam satu jam maksimal sudah ngantuk ya berbeda kalau yang ada gambarnya begitu ya ada ceritanya sedikit begitu mungkin lebih menarik bagi mereka kalau bisa dibayangkan kalau waktu kita kecil dulu itu kondisi belajarnya itu bisa berteknologi seperti itu ya wah saya pun senang sekali waktu kecil dulu saya tidak seperti itu ya dikasihnya LKS hitam putih bukunya kemudian disuruh ngerjain dan terus terang saya saja saya juga ya kadang ngerjain kadang enggak ngerjain kadang kalau ngerjain nyontek dengan temannya mana menurut saya itu kurang menarik ya cenderung agak sedikit membosankan dibuka sedikit mungkin 5-10 menit yaudah ya tiba-tiba ada WA masuk ada Instagram masuk kemudian ada youtuber terkenal memberikan konten baru ya sudah tergodalah kesana kemari sehingga tidak bisa menangkap dan mengerti apalagi menghapal apalagi memahami secara benar apa yang mau disampaikan dan apa materi yang mau sebetulnya itu mau diharapkan oleh guru kita itu untuk bisa siswa-siswi itu paham titik kepahamannya tidak tercapai sehingga ada dua penyalahan yang satu kepala sekolahnya melihat wah ini guru saya enggak bagus ini ngajarnya anak didiknya diajar pada bodoh semua jadinya enggak pahaman semua enggak mudengan semua gurunya juga enggak bisa atraktif enggak bisa mengelucu atau membuat humor di dalam kelas atau bagaimana ya asumsi kita kepala sekolah berpikir ini gurunya enggak bagus ini kalau begitu ya ganti saja gurunya mungkin ada kita berpikir seperti itu gurunya bilang gimana gurunya bilang oh saya itu bagus pak prestasi saya bagus itu siswanya yang memang malas pak untuk belajar malasnya itu minta ampun pak sudah saya suruh sudah saya ajarin begini-begini pengennya main terus pak ya memang ya dari satu sisi saling berputar di situ ya siswanya kemudian ditanya dengan orang tuanya kenapa kamu begini saja tidak bisa gurunya pak yang bodoh pak gurunya enggak bisa ngajar ya akhirnya gurunya yang salah lagi ya muter-muter di situ tidak berhenti persoalannya padahal di era saat ini kita dituntut orang tua juga dituntut ya kampus juga dituntut untuk bisa mulai menerapkan pembelajaran secara mandiri ya baik itu gurunya juga belajar mandiri siswanya juga mulai bisa termotivasi belajar mandiri dari level SD sampai dengan level perguruan tinggi karena apa bahan pembelajaran untuk mandiri tersebut sudah tidak seperti dulu lagi kalau dulu itu masih yang tahu hanya gurunya saja sekarang sudah bisa didapatkan baik di YouTube atau di Google baik atau di platform pembelajaran yang lain atau di buku digital seperti persona edu buku interaktif digital itu semua sudah ada dan bisa didapatkan disinilah letak perbedaan nanti ketika 5 tahun 10 tahun ke depan dimana sekolah-sekolah yang menggunakan teknologi maka siswanya menjadi lebih mudeng lebih mudah untuk paham dan lebih berprestasi pasti kan yang diajari dengan teknologi yang diajari dengan hal yang menarik maka akan muncul hasil yang benar-benar terlihat dalam ke depannya itu dalam 3 sampai dengan 5 tahun ke depan maka akan kelihatan wah itu SMP anak-anak SMP disitu anak-anak SMP disitu anak saya masuk ke sana jadi jago apa-apa kok paham mudah paham mudah mengimajinasikan juga mudah membayangkan bahkan bisa ngajarin adiknya lagi yang kecil dalam satu keluarga bisa menuntun membimbing adiknya juga akan terjadi perubahan disitu karena terjadi keselarasan jadi antara yang diberikan itu juga menarik kemudian pengajarannya juga menjadi lebih hidup atau mempunyai makna menjadi sangat interaktif disitu akan timbul perubahan dari guru dari siswanya dari kepsek kepala sekolah yang merasa wah ini guru-guru saya jadi lebih jago-jago ini ngajarnya padahal memang jago selain jago ditambah lagi dengan peralatan yang lebih baik disitu siswa lebih mudah paham maka gurunya lebih suka seorang guru itu lebih suka kalau siswanya pandai-pandai atau bodoh-bodoh jadi guru kan kita lebih suka kalau siswanya pandai-pandai satu kelas pandai-pandai mudah menerima menangkap bahan kreatif inovatifnya inovasinya tinggi otaknya encar-encar kita sebagai guru lebih mudah ngajarin siswa yang seperti itu dibanding ngajarin yang satu kelas siswanya enggak mud dengan semua seperti itu tentu saja pembelajaran interaktif dan digital ini saya bisa bilang bahwa mungkin masih ada kendala-kendala yang seperti jaringan atau konektivitas atau apa itu secara teknologi tentu setiap setiap kemajuan itu ada hambatannya itu pasti tapi itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya dan memikirkan solusi terdini solusi awalnya bagaimana apa yang langkah pertama yang harus kita putuskan untuk mempersiapkan atau mengatasi masalah tersebut sehingga dalam tidak secara tiba-tiba juga ya dalam 3-5 tahun ke depan diharapkan siswa-siswa ini mempunyai daya jual yang tinggi SD SMP yang Bapak Ibu pimpin juga mempunyai ketertarikan di mata orang tua gurunya pun juga terlihat lebih pandai siswanya terlihat siswanya juga senang untuk belajar juga bisa membagi waktu antara diguda dengan hiburan yang ada atau dengan belajar belajar dengan apa yang diajarkan di sekolah demikian itu sepatah-kata dari saya mungkin sudah cukup lama ini sudah 10 menit ya Pak Mampu ya maaf ngobrolnya kalau ngobrol itu kelamaan enggak enak saya tapi saya senang sekali mempunyai banyak teman-teman baru di sini ya dimana saya juga membantu tugas dari KMDPUT untuk bisa ikut membantu dalam hal teknologinya dan dalam hal pembelajarannya menyenangkan dimana logo atau tagline Universitas TECOM yang mulai tahun kemarin itu sudah dirubah ya jadinya apa kuliahnya menyenangkan kuliahnya menyenangkan ya sama ya dengan kita kita semua kita ingin pembelajaran itu menyenangkan karena di hati yang senang semua mudah diingat ya kalau yang senang semua mudah keingat semua yang senang-senang juga susah untuk dilupakan itu otomatis begitu ya terima kasih ini untuk Pak Mampu dan Bapak Ibu guru kepala sekolah sekalian selamat siang wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Huss tolong ini apa mikrofon dibuka dulu saya akan kasih ini apa itu energizer ya oke Bapak Ibu sekalian saya ingin melihat sejauh mana fokus dan konsentrasi Bapak Ibu yang tentu saja yang koneksitasnya lancar ya begini Bapak Ibu ya kalau saya katakan satu Bapak Ibu tepuk dua kali mikrofonnya dibuka enggak apa-apa ya nanti biar secara serentak ditutup sama kalau saya katakan satu Bapak Ibu dua kali jelas instruksi saya jelas instruksi saya kalau saya katakan satu Bapak Ibu tepuk satu kali oke oke ya tapi sebelum memulai semuanya Bapak Ibu sesuai pesan Pak Rektor Bapak Ibu harus bahagia oke halo Bapak Ibu coba tengok kiri kanan dan berikan senyum paling bahagia tanpa alasan satu ke kanan begitu bahagia sekarang Bapak Ibu kalau saya katakan satu Bapak Ibu tepuk dua kali lihat disini semuanya bisa konsentrasi wah ini ada yang dua device oke kalau saya katakan dua Bapak Ibu tolong tepuk satu kali saja tetapi suara Pak mampu menikmati aku menyuk Pak ya ya tetapi kalau saya katakan dua tepuk satu kali saja tapi satu senti sebelum kedua telapak tangan bertemu tolong dihentikan jelas jelas instruksi saya jelas jelas ini serius loh ada yang tidak jelas perlu diulang atau jelas 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 ya oke sekarang mikrofon dibuka mas mikrofon dibuka semua ingin lihat konsentrasinya oke kalau dua jangan ada rokok ulangi dua maaf berarti masih ada yang belum paham instruksinya kalau dua itu tepuk sekali saja satu senti sebelum tangan bertemu berhenti jadi dua dua dengan bersentuhan sekarang kalau saya katakan tiga kalau saya katakan tiga bukan persis seperti nomor dua tapi ikuti dengan gambar seperti ini tiga tiga gitu yuk bersama-sama tiga ulangi tiga sekarang test drive sekarang kita test oke satu 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 tiga tiga dua yang dua itu harusnya gak bunyi itu 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 kurang bisa menahan diri kurang konsentrasi oke well done bapak ibu kita sudah ada 355 orang bergabung baik bapak ibu ada 345 orang bergabung alhamdulillah mayoritas para sekolah saya akan berbagi tentang presentasi tentang akm literasi dan numerasi yang terbaru dan survey karakter kira-kira ini bapak ibu sudah jelas semuanya gak tentang akm literasi dan numerasi ini perlu ya oke cukup kalau sudah paham gini kalau belum paham gini sudah paham bapak ibu tentang akm literasi dan survey karakter oke nice good baik saya akan mulai presentasi dari akm literasinya gitu ya bapak ibu ya wah ini kalau saya agak susah ini saya gak tahu ini akhir-akhir ini laptop saya karena suhunya yang tinggi ini demam gitu kalau diajak presentasi terutama ini agak susah ini saya sambil share ke mas solikan ya barangkali materi saya kurang bisa di oke sebentar bapak ibu mohon bersabar ini ujian sabar ini ujian ujian kesabaran ujian kehidupan ya oke sebentar sebentar mas pelatihan itu ya literasi implementasi literasi atau tali bambu hapus bersama ya dalam pembuatan perpustakaan digital mandiri keren itu nanti saya implementasikan di SMA 8 oke ya bapak ibu sekalian sudah melihat ini ya tentang asesmen nasional ya bapak ibu sekalian ya jadi nanti lomba itu yang diselenggarakan oleh pesona itu sebenarnya memberikan tampilan kemampuan bapak ibu guru sekalian bagaimana mengajar anak-anak didiknya walaupun mereka punya semangat merdeka belajar tapi guru dengan kemampuannya juga punya pengaruh bagaimana kemampuan literasi dan numerasi anak-anaknya itu bisa muni dan tentu tool system device metode media itu menjadi sangat menentukan juga kemampuan anak-anak well done bapak ibu sekalian next mas saya tiba suplak di sini halo mas sudah elemen berikutnya elemen 2 oh iya di tempat saya masih halaman 1 slide 1 oke lah saya ini aja saya buka tempat saya di tempat saya terus nanti tinggal saya next next halaman berapa begitu ya biar saya begini bapak ibu bisa melihat sudah ke slide halaman 2 bapak ibu takutnya juga sama dengan di tempat saya ini saya terlihat bapak ibu bapak ibu apakah sudah terlihat sebentar saya juga cek oh sudah oke baik bapak ibu jadi ini kira-kira yang akan kita share latar belakang konsep tujuan dan manfaat keselarasan kurikulum pelaksanaan dan hasil next oke latar belakangnya kenapa sih ada asesmen nasional atau AN next iya ini bapak ibu saya itu merasa ya sejak tahun 2016 menciptakan metode menemu baling melatih kemana-mana seluruh Indonesia kecelah-celah sampai ke ujungnya paling tinggi di Sulawesi di Mamasa masuk ke Kota Baru di ujung Kalimantan ujungnya Sumatera tapi ternyata angka pisah kita itu masih mengemaskan ya wabak ibu ya stagnan dan cenderung nyiro larang layangan itu gitu ya mas mas ini ya mas Agus ya mas Agus ke kepala SMP3 semarang oke ya kemudian namun demikian selisih skor dengan rata-rata skor OECD sudah sedikit meningkat ini cara menghibur diri ya sekalian next nah kemudian terjadi perundungan penindasan atau bullying ya 41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan ya kalau rata-rata di seluruh dunia itu di organisasi ini economic development itu 23% ini 41% ya dua kali lipatnya berarti cah Indonesia itu bling-bling yang rumongso menang ngetaki yang rumongso tak kira zaman pulang sekolah dicegat dan seterusnya yang gede saya itu dulu malah kalau ngarit dibawa kakak saya itu kakak saya bawa saya teman kakak saya bawa adiknya terus kita didu suruh mbe-mbe-an orang ngincup irongese gitu ya anira ngincup meneng baik berarti kalah ngincup ngejai bantingan terus mbe-mbe-an itu jadi bahan tontonannya itu kakaknya nah itu sebenarnya juga bagian dari tradisi perundungan kemudian tentang pola pikir untuk berkembang ya hanya 29% sisma Indonesia setuju bahwa kepandian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak yang lainnya aku goblok aku es goblok gitu ya jadi awus nginc awus nginc enggak percaya gitu ya nah itu ini masalah ini ya jadi masalah mindset ya oke itu ternyata begitu ya kita lihat rata-rata orang lain itu 63% percaya uang pinter itu bisa mengubah banyak hal Sinau iso pinter iso mengubah banyak hal gitu kan nah siswa dengan pola pikir berkembang memiliki skor 33 poin 32 poin lebih tinggi dalam membaca mengekspresikan ketakutan terhadap kegagalan yang lebih rendah lebih termotivasi dan ambisius menjadikan pendidikan sebagai hal penting Indonesia yang kurang penting gitu kan itu karena apa hanya 29% yang berpikir pinter itu somarai ngubah nasib next nah kita tahu Bapak-Ibu ya merdeka belajar itu bukan merdeka orasinau gitu ya tapi bagaimana kemerdekaan itu digunakan untuk mencari cara-cara tertentu bagaimana belajar itu menjadi bermakna suksesful menghasilkan output impact yang signifikan gitu ya oke nah di pokok-pok bijakan merdeka belajar ini ya ujian sekolah petandar nasional ujian nasional rencana penasaran RPP peraturan penerimaan peserta didik ya ini menjadi poin-poinnya yang pertama next pikir sudah tahu semuanya kita tahu ujian nasional dihilangkan sekolah sekarang jurnasi SMP-SMP SD-SD yang dulu LSD mungkin tidak terlalu ini ya banyak berubah signifikan SMA kayak SMA 3 Semarang mohon maaf itu alumni saya gitu ya itu bagian alumni ini gak terima dengan jonasi kenapa murid-muridnya malah jadi ngono tapi kayaknya gak kurang ngakal juga SMA 3 membuat kelas olimpiade jadi marwahnya masih tetap oh ini sekolah berprestasi yang merokok ngombe gimana lagi caranya disesuaikan jadi ada sekolah yang dapat berkah ada yang sekolah dapat dalam tanda kutip musibah dua jenis sekolah ini akan bergerak yang menerima musibah bagaimana pola supaya marwahnya tidak turun yang menerima berkah harus pandai-pandai memanfaatkan berkahnya sehingga dia naik jenjangnya sehingga antara favorit dan tidak favorit nanti itu akan bisa seperti itu next nah ini konsep asesmen nasional asesmen nasional itu pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah madrasah dan program kestaraan jenjang dasar dan menangat tujuannya untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menangat jadi untuk memantau jenjang ini guru-guru wismopo bayi kepala sekolahnya wismopo bayi gitu ya kok seperti ini ya gitu terus gimana caranya supaya ini menjadi lebih baik kita begitu next dasarnya undang-undang sisisnas pasal 57 ayat 1 evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan jadi akuntabilisau dinilai sekolah kuih atau penyelenggara pendidikan itu oleh pemerintah oleh stakeholder yang lain itu bisa melihat ini akuntabel atau tidak gitu kemudian pasal 59 ayat 1 nya lihat pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan jalur jenjang dan jenis pendidikan ini asesmen nasional dalam sistem revisi 7 April 2021 oke next kebijakan asesmen hasil dan atau dampak yang diharapkan elemen kebijakan asesmen nasional itu pelaksananya di seluruh sekolah atau madrasah dan program pendidikan kesataraan apa itu kejar paket kalau saya kecil sekolah botong buruk kemudian hasil dan yang diharapkan itu akan terlihat semua hari ini kan by data jadi gak ada tipu-tipu gak ada rekayasa semuanya terlihat dengan asesmen itu potret mutunya jadi jangan kucing berkaca bahwa dirinya adalah singa atau yang dekat kucing cita itu kan macan tutur melayunnya cepat suaranya itu mengemaskan mau mau nah gitu itu cita ya kucing ya kucing kalau masih kucing jangan merasa dirinya cita yang lebih cepat lebih tinggi lebih besar kan gitu apalagi ti-rex seperti di belakang saya itu oke kemudian asesmen nasional dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah atau madrasa ya dan pemuda ya hasil atau dampak yang diharapkan kinerja sistem terpantau secara segala lelah dan digunakan untuk evaluasi diri ya tinggu ngocor gitu ya ASN yang di tahun ini digunakan sebagai AN sorry ASN digunakan sebagai baseline ya titik tumbuh ya tanpa konsekuensi pada guru sekolah dan pemuda jadi tenang-tenang saja tapi tenang-tenang saja urano konsekuensinya ini juga ini jadi ini kita semuanya ya gitu ya walaupun tanpa konsekuensi ini tanpa konsekuensi itu sebenarnya hiburan saja tetap Menteri Keuangan mengeluarkan dana yang besar untuk pendidikan dan seterusnya masyarakat yang membayar pajak gitu ya sekalian kan yang PNS terutama itu atau yang guru swasta juga sertifikasi kan kita makan uang pajak uang rakyat ya yang bayar pajak itu kan bukan hanya yang pendaraan PBB perusahaan tapi kan termasuk minuman keras itu yang bayar pajak ya hotel-hotel lokalisasi tempat memaaf pelacuran dan seterusnya itu bayar pajak juga kan nah mereka itu bisa menuntut kalau kita pendidikan kita nggak baik makanya kita sudah makan uang negara uang rakyat begitu dengan sumber yang campur-campur begitu ya berusaha sebaik-baiknya untuk bersih-bersih ini mohon maaf ini terus terang yang kita makan itu ya dari mereka-mereka juga itu ya oke next oke ya evaluasi kinerja tidak berdasarkan hanya berdasarkan skor atau terlalu rata tapi juga trennya atau perubahan skornya dari satu tahun ke tahun berikutnya hasil yang diharapkan ya evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam mau menindik tahun berikutnya tinggi tahun berikutnya lebih tinggi lagi gitu ya mau menitik ya lebih tinggi lagi tapi majunya sidi gitu ya dan seterusnya gitu kan kita akan terlihat ya kinerjanya ya progres itu dari situ maunya besi walu tahun berikutnya walu koma satu dibandingkan maunya besi ini enam tahun berikutnya jadi tujuh itu kinerjanya mestinya lebih tinggi yang dari enam ke tujuh karena rentang skornya juga lebih tinggi oke kemudian mendorong orientasi pada perbaikan bukan perbandingan antar sekolah jadi lebih kepada gini mungkin prinsip yang saya anot juga saingan saya adalah diri saya di masa lalu barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin dia beruntung kalau sama merugi kalau lebih buruk celaka hadisnya seperti itu oke kemudian yang berikutnya asesmen nasional hanya diikuti sebagian murid dipilih acak bayangkan buku sekalian ini kan gak bisa membuat ini kelas khusus ASN gak bisa begitu jadi nanti ada sistem yang akan mengacak kelas 5 8 dan 11 11 di siap sekolah yang mereka itu mengikuti untuk mengikuti ini apa itu untuk diambil datanya untuk ASN untuk AN ini gak bisa main apa itu rekayasa gak ada lagi itu kalau dulu ujian nasional bahkan ada tim khusus ujian nasional dan seterusnya ini gak ada begitu semuanya dipotret karena trust seperti yang katakan pangeran tadi Bapak-Ibu saya sebut pangeran memang gelar beliau adalah pangeran Surian trust Bapak-Ibu kalau membaca research di Amerika sana ada yang mereset dari 1.001 orang sukses yang 720 diantaranya adalah para pengusaha sukses apa yang jadi faktor kesuksesan mereka ternyata yang namanya ranking sekolah favorit kemudian IQ itu bukan angka-angka di depan itu 30 ke sana yang nomor 1 itu kejujuran yang kedua disiplin yang ketiga itu adalah kemampuan untuk create idea dan menjual idenya yang keempat itu adalah pasangan yang bisa dipercaya prestasinya tinggi ternyata pasangannya berkhianat itu senjeglek pasangan itu bisa kalau di luar lagi sana bisa pasangan macam-macam paradigma pasangan di sana oke pada umumnya adalah pasangan suami istri nah ini sampel ini menegaskan bahwa asesmen nasional bukan evaluasi individu murid dan tidak menambah beban kelas 6 9 dan 12 yang biasanya diteril soal-soal untuk berhadapan dengan ujian nasional tidak sama sekali jadi ini akan menjadi evaluasi untuk satuan pendidikan ya kepala sekolah ya di atasnya juga sampai ke kementerian negara next ini tinggal 10 menit waktu saya terus apa sih pentingnya baru 12 slide-nya nanti Bapak-Ibu saya berikan slide-nya saya membacakan dipelajari sendiri juga oke apa sih pentingnya asesmen nasional jadi kita punya tujuan agar sistem pendidikan kita itu berhasil dimana dimana kualiti Bapak-Ibu tahu ya mutu itu urusan semua orang Bapak-Ibu dulu puluh pilih pasangan hidup pasti yang bermutu dari apa itu validitas mukanya performasenya tinggi atletis six-pack situ ganteng maco yang perempuan cantik ada yang milihnya sintal ada yang langsing ada yang milih yang kecil saja dan seterusnya itu ada kualitas-kualitas di situ pendidikan pun begitu sekalian tidak memilih pilihnya ganteng tinggi atletis six-pack duitnya banyak tapi yang tersedia itu adalah yang tinggi ganteng atletis tidak punya duit yang hitam gendut resek duitnya banyak pilih yang mana saya yakin hanya perempuan-perempuan yang mengalami anomali yang memilih yang ganteng dan duitnya sedikit saya pernah menanyakan ini di sebuah pelatihan saya oke kemudian tantangan abad 21 wabah ibu dimana para siswa itu ini sebentar saya ulang dulu keberhasilan sistem pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai janah akhir ini paradigma lama ini harus diganti tapi lebih pada pencapaian kompetensi siswa seperti kurikulum 2013 pengetahuan pengetahuan ketengampilan sikap dan tantangan abad 21 dengan revolusi industri keempat dan masyarakat 5.0 yang begitu dimana kecakapan 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 belajar dan berinovasi kecakapan menggunakan TI kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat itu jadi acuan bagaimana mau berinovasi kalau gurunya enggak ngasih contoh inovasi misalnya begitu bagaimana guru mau berinovasi kalau suaranya tidak berinovasi sekarang saya berinovasi terus saya memikirkan misalnya nih bagaimana supaya literasi itu gampang saya ciptakan dulu metode menemu baling terus kita metode menemu baling Indonesia oke ini dutak sebar kita pakai apa tali bambu hapus giri tali bambu hapus giri itu bayangkan pering hapus sokong giri itu kan giri itu kan daerah ini ya daerah pesantren daerah dengan spiritual bagus pering hapus yang tukul yang kono tutusnya mesti wulek saya beri nama itu tali bambu hapus giri ya implementasi literasi bersama artinya gurunya murete literasi bersama dalam pembuatan perpustakaan digital mandiri jadi literasinya literasi produktif orang mau 5 menit dia pasi gurunya tapi menciptakan hasil literasi itu sendiri dan gampang pokoknya seorang bisa ngomong bisa nulis begitu dimana ada text to speech dan speech to text dimana nulisnya kita dengan mulut bacanya dengan telinga that's it ya lalu muncul profil pelajar Pancasila dimana Pancasila yang semakin lama semakin terbirus itu di maintain supaya orang Indonesia itu ciri khasnya Pancasila jangan kemudian perbedaan itu menjadikan perpecahan kurang patang menit oke ibu sekalian bapak ibu link daftar hadirnya sudah muncul ya next saya itu klik-klik lupa oke ada tiga komponen AN yaitu assessment kompetensi minimum survey karakter dan survey lingkungan belajar jadi akhirnya dihasilkan potret yang komprehensi untuk berkaca siapa yang berkaca ya satuan pendidikan stakeholder diatasnya berkaca dalam tiga hal itu yang pertama assessment kompetensi minimum atau AKM nya apa yang diukur literasi membacanya dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif mengapa literasi membaca ikis yang paling ringan kalau dalam Islam itu ayat pertama adalah bacalah ayat keempat alamabil kolam yang mengajarkan ilmu dengan tulisan ra'amungkon moco juga nulis karena apa tulislah ilmu ikatlah ilmu dengan menuliskannya menuntut ilmu itu seperti berburu binatang buruan dan tulisan adalah ikatannya barang siapa berburu kejang lalu melepaskannya begitu saja itu adalah sebuah kebodohan jadi Bapak-Ibu ketika kita membaca lalu sari-sari bacaan kita kita tuliskan itu yang membuat kita menjadi literai makanya tali bambu hapus yang nanti ya mungkin STECOM juga akan mahasiswanya kita latih untuk tali bambu hapus ini sehingga bisa datang ke sekolah-sekolah Bapak-Ibu untuk pengabdian masyarakat sesuai yang dikendaki dan ini harusnya nanti publish nanti bekerjasama dengan atik asosiasi teacher-preneur dan riset cerdas gimana support supaya sekolah-sekolah yang disitu guru-gurunya sudah dalam TIC jadi anggota TIC kita prioritaskan boleh-boleh saja semacam itu tapi kita akan latih dulu teman-teman sebagai preview minggu depan kemudian mau ukur sikap kebiasaan nilai-nilai value saya mah sebelum itu disurvei karakter jadi hasil belajar non-cognitifnya seperti apa kemudian kualitas pembelajaran dan iklim sekolah jadi survei ini dibuat sehingga bisa memutat hal-hal ini next ya AKM literasi numerasi disitu ada literasi membaca dan numerasi dimana kompetensi dasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi kepada masyarakat jadi nanti ada caranya bagaimana itu numerasi dan literasi ini bisa diberdayakan semingguan rupa jadi dengan membaca maka kita bisa menulis sebanyak-banyaknya orang menulis itu seperti teko orang membaca itu seperti teko dengan isinya diisi terus kalau biasa membacanya yang buku-buku motivasi pasti di otaknya itu isinya motivasi kalau nulis isinya juga motivasi kalau membacanya novel-novel asmara nulisnya novel asmara saya membaca Kupinggu selama dua bulan sekitar 30 ribu halaman Kupinggu semua saya lalap saya baca dengan telinga saya duduk dua jam bisa menghasilkan 75 paragraf cerita tentang pisah putri naga di pulau komodo itu inspirasi Kupinggu masuk semua ke situ itu bukti bahwa menulis itu seperti menuangkan isi teko ke dalam cangkir makanya dengan kita membaca kita akan bisa melakukan banyak hal kontribusi diantara misalnya menulis menganalisis memecahkan sesuatu yang nantinya bisa menjadi bahan untuk belajar sepanjang hayat dan berkonstitusi pada masyarakat untuk pengukuran literasi dan numerasi ini bagaimana mendorong guru mengembangkan daya nalar daripada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal jembuar tapi cetit intinya kalau nalar itu menjeru karakter surveinya sulit diukur secara mendalam dalam asesmen skala besar tapi survei karakter ini bisa memberikan informasi berharga tentang sikap nilai dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar penghasilan survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh ya KI 1 2, 3, 4 itu KI 1 itu kognitif efektifnya KI 1 KI 2 KI 3 sorry spiritual dan efektif ini di 1 dan 2 oke selanjutnya survei lingkungan belajar kualitas iklim keamanan dan eklusivitas refleksi guru kemudian praktik baik pengajaran latar belakang keluarga dan murid ini gurunya yang salah satu jadi sorotan informasi dan survei lingkungan belajar berguna untuk melakukan diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan perbaikan apa pembelajaran oleh guru seperti tadi dikatakan Pak Joss guru itu mempengaruhi benar sebuah pembelajaran menjadi menarik atau tidak mata pelajaran itu jadi membosankan atau tidak contoh sederhana SMP saya suka banget matematika bahasa inggris IPA nilai-nilai saya tertinggi waktu dulu saya di SMP 20 Semarang tapi begitu masuk dapat guru-guru yang menurut saya enggak terlalu welcome ya sudah lah akhirnya rasa ketertarikan itu menjadi berkurang next oke komponen KM tadi sudah ya untuk literasi membaca dan numerasi ini literasi membaca itu ada teks yang digunakan adalah informatif dan sastra nanti diterangkan lebih lanjut oleh Mbak Vera dengan lombanya ini saya sudah kelebihan tiga menit saya agak keputus sedikit bahwa bahwa literasi membaca ini menunjukkan jenis teks yang digunakan itu informasi dan teks sastra kemudian menunjukkan proses berpikir menemukan informasi interpretasi integrasi evaluasi dan refleksi jadi bukan sekedar membaca sebagai hiburan tapi membaca dalam kalau membacanya dalam paham dia menuangkan lagi menuliskannya dan seterusnya itu lebih berisi kemudian menunjukkan aspek kehidupan atau situasi personal sosial budaya saintifik itu dari sisi literasi membaca dalam istilahnya poin atau jalur di sisi konten proses kognitif konteksnya kalau numerasi dari sisi kontennya bilangan pengukuran geometri data ketidaktentuan aljabar proses kognitifnya paham aplikasi kemudian menalar itu dari C4 sampai C6 penalaran itu adalah mulai menganalisis kemudian mengevaluasi mencipta ke sana kemudian konteksnya personal sosial budaya saintifik next ini satu menit lagi saya akan selesaikan ya kemudian untuk survey karakter saya lihat karakter kita dulu ini pendidikan karakter yang dulu itu saya sehingga jadi money sorry good to money jadi ada gotong royong kemandirian dan integritas tapi disini ada mandiri nalar kritis dan kreatif tambahan nalar kritis dan kreatif menjadi sangat penting next rena go to money oke kemudian surveilling non-belajar apa saja keamanan sekolah kebinekaan indeks sosial ekonomi kualitas pelajaran penelamatan guru jadi Bapak Ibu nanti terbidik ngajari api kurang itu dari survei ini murid kan jujur oh bu guru ini pak guru ini enggak nyebut nama itu nanti akan terprotret semuanya dan ini setelah kita tahu kita bisa evaluasi kita perbaik next ya oke ya saya kira Bapak Ibu ini kalau kita terus-teruskan panjang sekali materi kita akan share sudah ada 373 orang Mas ini Mas Solikan silahkan share materi tersebut kemudian materi itu masih asli dari Mas Sismanto ya sudah biarkan saja dengan nama beliau moga-moga beliau juga bukan buat sendiri tapi mendapatkan dari yang lain dari kegiatan di direktorat ya Insya Allah bisa dibagi untuk kebaikan Insya Allah ikhlas baik ke Bapak Ibu sekalian kira-kira AKM literasi numerasi kemudian survei lingkungan belajar kemudian survei karakter itu bagian dari AKM dan pengetahuan lebih dalamnya Bapak Ibu bisa baca lagi disitu nanti kalau memang kurang ya kita buat lagi khusus acara bagaimana kita bedah AKM literasi dan numerasi survei karakter dan belajar setuju ya Bapak Ibu sekalian kan kita ini sedikit-sedikit kalau ditumpuk langsung itu ya yang penting minggu depan tali bambu hapus jangan lupa ya tali bambu hapus giri ya oke baik Bapak Ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan nanti silahkan bertanya kalau ingin ada yang ditanyakan tapi yang lebih penting lagi saya kan membawa acara juga pengisi jadi kita agak bebas-bebas sedikit ya Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu masih memperhatikan saya lihat grafiknya ini sudah 370 orang bergabung di sini silahkan Mbak Fira yang dengan Mas Wali yang mewakili pesona edu untuk berbicara silahkan gitu waktu kami persilakan untuk pesona edu ya terima kasih sebelumnya Pak Mampu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang menjelang sore Bapak Ibu salam sehat buat kita semuanya pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih nih Pak untuk Pak Gusti Surian selaku ketua umum atik untuk Pak Mampu selaku wakil ketua umum atik dan Pak Jo selaku rektor Universitas Tekom yang telah memberi kesempatan kepada kami sekali lagi nih Pak untuk ketemu lagi nih dengan Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kali ini kami mau menyampaikan kabar gembira nih Pak Mampu siap bahwa pesona edu akan mengadakan lomba atau kompetisi yang sebetulnya ini apa ya istilahnya baru mau diadakan pemerintah seperti yang tadi Pak Mampu bilang September ya Pak ya AN itu kan nanti September tapi pesona edu ingin mendahului jadi kita ingin mengadakan lomba atau kompetisi di bidang AKM literasi dan numerasi seperti itu Pak harapannya sih banyak dari sekolah-sekolah yang mengirimkan siswanya untuk boleh ikutan di ajang yang baru pertama kali ini sebetulnya karena kan AKM baru ya ini kegiatan kita juga hal yang baru jadi harapannya dari sinilah kita bisa berlatih begitu kemudian juga mengukir prestasi untuk bisa sama-sama ikut serta dalam kegiatan kompetisi numerasi dan literasi hari ini saya ditemani oleh Pak Wali jadi nanti mungkin Pak Wali yang akan menyampaikan acara sosialisasinya mungkin itu saja bisa langsung ke Pak Wali ya Pak Wali silahkan Pak Wali iya Bu Vera kedengaran Bu Vera kedengaran silahkan Pak iya terdengar Pak Wali silahkan Pak oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sejahtera untuk kita semua selamat sore siang menjelang sore kalau di Jakarta sebelumnya mungkin yang terhormat Bapak Gusti Isrian selaku ketua umum ATIC sama kami hormati juga Bapak Mampono selaku wakil ketua umum serta Bapak Joe selaku rektor Universitas TECOM baik mungkin disini saya perkenalkan diri dulu nama saya Wali saya akan mewakili teman-teman dari persona edukasi akan menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu Guru terutama Bapak Ibu Guru kepala sekolah yang hadir pada siang hari ini kebetulan kami yang berkecimpung di dunia digital dan pembelajaran edukasi saat ini sudah sedang mengadakan lomba ya sedang mengadakan lomba kompetisi nasional yang tadi sudah sedikit dibahas oleh Bu Vera ya lomba ini sebenarnya adalah lomba kedua yang kita adakan di tahun ini sebelumnya kita sudah mengadakan lomba dengan konsep yang sama sebenarnya sedikit sama dengan konsep kali ini tapi skalanya DKI Jakarta kebetulan lomba itu kita berkolaborasi dengan MGMP DKI Jakarta dan sebagai informasi itu kegiatan itu bisa dibilang sukses sangat besar karena pertama kali kita adakan online dan mengikutkan banyak sekali siswa dan dari berbagai sekolah bahkan jumlah siswanya bisa sampai 26 ribu yang berpartisipasi di skala DKI jadi akhirnya berangkat dari itu kita coba untuk membesarkan konsepnya dengan skala nasional dan berharap eksistensi sekolah ini bukan hanya di DKI saja sehingga bisa dirasakan dari Sabang sampai Marauke karena itu tadi seperti yang dikatakan Bu Vera kami sangat berkeyakinan Bapak Ibu Guru dari luar DKI atau luar Jawa bahkan itu pasti akan punya antusiasi yang sama seperti Bapak Ibu Guru yang ada di DKI pada kegiatan sebelumnya saya izin screen saya share screen dulu Bu Vera bisa ya silahkan sudah bisa Pak oke oke baik Bapak Ibu sekalian kegiatan kami yang sedang berlangsung sebenarnya bukan akan berlangsung tapi sebenarnya ini kegiatan yang sudah sedang kita mulai kompetisi pendaftaran kompetisinya jadi nama kompetisinya itu adalah kompetisi literasi dan numerasi tingkat nasional yang kita namakan sebagai PECP atau Pesuna Edu Challenge Partnership 2021 nah kebetulan kegiatan ini kembali kami bekerjasama juga dengan beberapa mitra salah satunya adalah bakti BCA dan juga mitra-mitra yang lain nah Bapak Ibu sekalian sebagai informasi bahwa konsep lomba yang kami adakan ini yang kedua kalinya adalah konsep terbosan baru dalam kompetisi online yang dimana dari sisi soal kita menggunakan standar soal AKM literasi dan numerasi jadi kegiatan ini kita laksanakan di tingkat nasional kemudian dari bisa diikuti oleh siswa-siswi tingkat SD dan MI atau MI mulai dari kelas 4 sama kelas 5 kalau di tingkat SD dan di tingkat SMP-nya atau MTS itu di kelas 7 atau 8 mungkin saya berik dulu boleh Bu Vera kebetulan disini masuk sholat asar untuk mendengarkan sholat asar asar terlebih dahulu oh ya kita mohon maaf kita dengarkan asar dulu ya Bapak Ibu sebentar untuk berik sebentar ya Pak Mampuan Om Pak Mampu maaf masih di mute masing-masing tempat kan beda ya azannya jadi Mbak Vera bisa demokan apa sih buku digital interaktif kok berani-beraninya buat kompetisi gitu kan seperti itu jadi ya paling tidak 2 menit atau 5 menit untuk ini ya biar Mas Andi mendengarkan adan dulu baik jadi sebetulnya ini apa namanya kalau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar pesona edu jadi pesona edu itu membuat buku digital interaktif yang berbeda dengan buku digital yang lainnya saya mau izin self-screen saja ya Pak mampu supaya bisa kelihatan seperti apa bukunya nah buku pesona edu itu kurang lebih seperti ini sebentar sebentar saya coba ya saya coba tampilkan jadi bukunya adalah kami bekerjasama dengan banyak penerbit baik dari dalam negeri maupun luar negeri mungkin Bapak Ibu sering dengar Oxford ya Oxford gitu ya penerbit Oxford itu adalah cikal bakal penerbit dunia yang juga membuat salah satu vaksin ya Pak Mampu ya AstraZeneca kan yang bikin Oxford ya Pak ya nah itu juga bekerjasama dengan pesona edu Pak Mampu untuk membuat buku digital interaktifnya jadi siapa saja yang bekerjasama dengan pesona edu itu adalah berbagai publisher baik dalam negeri maupun luar negeri dan satu hal lagi nih Kementerian pendidikan Singapur juga kerjasama dengan pesona edu jadi produk pesona edu digunakan di 70% public school di Singapur seperti apa bukunya nah ini saya coba contohkan saja bukunya nah ini bukunya kita punya berbagai macam interaktif jadi disini ada contoh interaktif yang ada di dalam buku misalnya ini materi mengenai tentang pembelajaran tentang kutub ya Pak kutub itu kan anak biasanya kalau belajar hanya lihat bukunya saja begitu atau mungkin hanya menonton saja begitu biasanya anak kalau hanya menonton atau melihat pengalaman yang mereka dapat itu tidak sebaik kalau mereka mencoba sendiri punya pengalaman sendiri nah ini kalau dari sini anak bisa langsung mencoba kira-kira kutub yang senama katanya bertolak-menolak bertolak belakang bertolak-menolak nah ini kita bisa buktikan sendiri anak-anak juga bisa coba buktikan sendiri apakah betul kutub yang senama dia tolak-menolak ternyata memang betul bisa langsung dipraktekkan di dalam bukunya kemudian tentang kutub yang tidak senama apakah dia tarik-menarik begitu nah ini kita bisa coba juga atau mungkin saya coba ini saja langsung ini sepertinya internet saya agak down ini agak lambat ini sudah bisa oke ini sudah bisa ini misalnya kalau senama ditarik kalau ya betul kalau senama dia tolak-menolak ya Pak Mampu ya kalau dia tidak senama dia akan tarik-menarik kalau tidak senama seperti ini jadi anak bisa langsung membuktikan sendiri nah ini jadi punya pengalaman sendiri dalam belajar kemudian dia bisa lebih lebih tertanam mungkin ya Pak ya kalau dia bisa coba sendiri ya Pak ini bentuknya di dalam buku itu atau media tersendiri itu Pak? di dalam buku Pak jadi contohnya saya buka saja misalnya kami misalnya kami kerjasama dengan disini ada salah satu penerbit sebutlah misalnya kerjasama dengan penerbit mas media misalnya nah ini buku yang diberikan oleh penerbit itu sama persis dengan buku cetak tapi di halaman-halaman tertentu kami sisipkan ada interaktifnya yang bisa dicoba oleh siswanya seperti ini nah ini bukunya sebenarnya buku cetak nih Pak Mampu cuman dibuat bentuk digital dan kami sisipkan interaktif di dalamnya nah ini misalnya tentang pembelajaran jangka sorong kalau di bukunya biasanya gambar ya Pak bukunya hanya gambar saja begitu tapi kalau di buku interaktif persona edu dia gambarnya bisa kita simulasikan begitu interaktifnya bisa kita seperti apa ya seperti game gitu ya kita bisa mencoba-coba di dalam bukunya nah ini langsung ada di dalam bukunya seperti ini jadi Bapak Ibu Guru bisa langsung menghitung misalnya jawabannya berapa nanti kalau tidak betul komputer atau simulasi interaktifnya akan memberikan jawaban yang betul nah ini jawabannya sudah dikasih tahu ini anak bisa pengalaman langsung mencoba segala sesuatunya di sini di dalam bukunya itu ya betul Pak Mampu saya dengar-dengar itu versi keempat atau ketiga atau kelima kita sebut buku ini sudah masuk ke generasi keempat jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu dengan siapapun gitu ya Pak Mampu ya karena kan sekarang eranya belajarnya harus digital kadang ada yang baru melek digital lihat apapun dilihat wah ini udah keren udah bagus padahal mungkin yang dia lihat baru buku generasi pertama atau kedua begitu yang hanya melihat ada videonya mungkin atau ada suaranya di buku tersebut tapi kalau dari persona edu sendiri bukunya sudah buku generasi terakhir Pak Mampu buku yang sudah generasi keempat yang sudah ada interaktifnya yang langsung tertanam di dalam buku tersebut Pak seperti ini oke Mbak Vera ini karena kita tadi janjianya waktunya 5 menit ya untuk Mbak Vera yang mungkin nanti disambung di belakang gitu ya karena teman-teman di sini saya undang memang untuk lomba dan perasaan untuk lomba itu kan paham opsona itu berani membuat lomba dengan hadiah-hadiah yang luar biasa gitu total ratusan juta itu caranya gimana teman-teman ini saya undang moga-moga dari Mas Wali bisa apa itu mencerahkan gitu dan Mbak Vera juga nanti bisa menambahkan sesuatu untuk membuat ini clear harapannya sih dari murid-murid para Bapak Ibu Kepala Sekolah di sini ini ada yang nyangkut harus Pak harus ikut kalau perlu buat pelatihannya kita siapkan simulasi khusus Pak buat teman-teman berarti ini bukan yang terakhir bisa lagi bisa mantap terima kasih silahkan mungkin Pak Wali selanjut lagi terima kasih Mbak Vera baik ini saya lanjut Bapak Ibu terkait kompetisi nah nanti kompetisi yang kita adakan yang sedang kami adakan ini adalah kompetisi yang dikemas dengan berbagai macam tipe soal AKM numerasi dan literasi jadi seperti yang tadi Pak Mampu sudah jelaskan bentuk numerasi itu AKM numerasi itu identik dengan apa dengan penalaran kemudian AKM literasi bentuknya lebih mendekat atau mengarah ke bagaimana menemukan informasi dalam teks atau teksastra sederhananya begitu kemudian nanti akan diselenggarakan secara online jadi Bapak Ibu situasi-situnya tidak perlu ke sekolah kalau misalnya jaringan di rumahnya masing-masing bagus dan stabil silahkan dikerjakan atau mengikuti kompetisi dari rumah masing-masing nah nanti kita akan menggunakan salah satu produk dari persona edukasi namanya persona edukasi ini adalah salah satu produk yang masih press dan sudah terjamin karena sudah dilaksanakan dalam kompetisi sebelumnya di DKI selanjutnya tipe soal yang akan ditampilkan atau dilombakan itu kita secara produk sebenarnya punya 15 varian jenis soal ya Bapak Ibu cuman kalau untuk kompetisi kali ini kita batasi fokus ke beberapa soal saja mulai dari tipe soal pilihan ganda kompleks pilihan ganda biasa kemudian menjuruhkan jawaban respon video dan audio kemudian ada isian bebas atau esai nanti di bagian akhirnya ada praktikum virtual jadi akan sangat seru kalau diikuti oleh situasi dari sekolah masing-masing kemudian saya lanjut ada beberapa tim penulis soal yang kita andalkan disini ada koordinator tim penulis soal Bapak Dr. Sardianto M. Siahan mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar atau pernah bertemu beliau adalah salah satu asosiatif profesor dan ketua tim kurikulum dari Universitas Sriwijaya kemudian ada Prof. Dr. Ratu Ilma beliau sebagai validator soalnya jadi secara kualitas soal kami serahkan ke tim pakarnya bukan dari kami sendiri jadi kita merekrut pakar-pakar yang memang ekspert di bidang penulisan soal khususnya dalam soal yang berkarakter apa yang berstruktur akim literasi dan numerasi beliau adalah salah satu koordinator PMPP dari Universitas Sriwijaya juga itu kalau tim penulisnya ini saya percepat saja ya Bapak Ibu karena waktu kita terbatas nah ini waktu pendaftarannya waktu pendaftarannya itu sudah kita mulai dari 4 Juni yang lalu kemudian nanti akan ditutup tanggal 18 Juni 2021 nah ini info pentingnya adalah pendaftaran ini gratis jadi Bapak Ibu ini ada kesempatan yang baik untuk menguji kemampuan dan pemahaman siswa kita apalagi terkait dengan struktur soal yang apa bersifat akim numerasi dan literasi apalagi gratis silahkan daftarkan siswa-siswinya jangan sampai kelewatan nanti batasnya sampai 18 Juni 2021 nah pendaftarannya sendiri Bapak Ibu bisa langsung klik di kompetisi .personaidu.id nanti disitu akan diarahkan ada tab untuk pendaftaran kemudian Bapak Ibu silahkan isi data-datanya masing-masing disini dituliskan pendaftaran siswa akan dilakukan secara kolektif oleh sekolah melalui website kompetisi jadi kami sarankan atau sebaiknya ada guru penanggung jawab dari sekolah masing-masing yang kemudian mendata siapa-siapa siswa yang bisa ikut atau kira-kira antusias untuk berkompetisi secara nasional kemudian dikumpulkan datanya nanti guru tersebut yang mendaftarkan secara kolektif siswa-siswanya setelah itu nanti siswa akan mendapatkan satu buah akun Personaidu.idu.idl yang nanti digunakan untuk mengakses link kompetisinya setelah itu sebelum kompetisi kita akan adakan satu kali simulasi bagaimana menggunakan Personaidu.idux jadi siswa-sisunya tidak perlu khawatir kagok atau misalnya aduh ini bagaimana cara menggunakannya Nanti akan ada satu sesi, kita simulasi secara bersamaan, ditentukan waktunya di kemudian hari, seperti itu, sebelum kompetisi dimulai. Saya lanjut, nah ini jadwal kompetisinya. Jadi bahwa penisihan itu akan dimulai tanggal 30 Juni sampai 2 Juli. Nanti itu khusus untuk kelas 4 dan kelas 5, kalau 30 Juninya. Untuk 2 Juli itu khusus untuk kelas 7 dan 8. Begitu juga dengan babak semifinal, diselenggarakan tanggal 5 sama 6 Juli. Tanggal 5-nya khusus untuk kelas SD, 4 dan 5. Kemudian tanggal 6 untuk kelas 7 dan 8. Nah nanti di babak finalnya, itu akan kita laksanakan 4 hari setelah itu, 9 sama 10 Juli. Tanggal 9 Juli itu untuk kelas SD-nya, di kelas 4 dan 5, kemudian tanggal 10 Juli itu dilaksanakan untuk kelas 7 dan 8. Itu untuk jadwal kompetisinya. Selanjutnya, mekanisme kompetisinya, seperti yang tadi sudah saya infokan, ada 4 kategori. Mulai dari kelas 4, SD atau MI, kemudian kelas 5, SD atau MI. Dan kita loncat langsung ke kelas 7 dan 8, melewati kelas 6 ya, Bapak-Ibu. Kelas 7 dan 8 untuk SMP atau MTS. Kelas 7 dan 8 untuk SMP atau MTS. Kemudian materi soalnya, nanti untuk masing-masing kelas, seperti konsepnya pengusahaan literasi dan numerasi secara umum ya, di masing-masing tingkat kelas. Entah itu kelas 4, 5, 7, atau 8. Nah, ini ada jenis soalnya. Jenis soal yang tadi saya katakan bahwa akan ada 6 jenis soal. Dari 15 tipe soal yang bisa dibuat melalui produk Pesona Edu E-Class. Nah, kebetulan untuk kompetisi ini kita fokuskan ke beberapa soal ini. Pilihan ganda kompleks, pilihan ganda, kemudian mencocokkan jawaban atau menjodohkan, respon video dan audio, kemudian esai, dan nanti ada praktikum virtualnya. Nah, rencananya nanti praktikum virtual ini sedikit bocoran ya. Dilaksanakan atau kita ujikan di final, sesi finalnya. Nah, ini tahap-tahapnya penyisihan nanti tipe soalnya itu koreksi otomatis dengan bobot penilaian mulai dari C1, C2, dan C3. Begitu juga di semifinal. Nanti di final baru ada sedikit perbedaan yaitu koreksi manual di mana ada respon audio atau video yang ditampilkan. Kalau dari sisi penilaian juga sama, C1, C2, dan C3. Kemudian saya lanjut. Nah, ini penentuan pemenangnya. Nanti secara keseluruhan di babak penyisihan kita akan ambil 300 besar dari seluruh Indonesia. Jadi dari masing-masing provinsi kita akan ambil 300 besar dari seluruh Indonesia, kemudian 20 besar dari provinsi, di luar dari 30 besar tersebut. Seperti itu ya. Kemudian nanti naik ke semifinal itu akan kita ambil 50 besar dari seluruh Indonesia, kemudian nanti akan ada lima besar dari provinsi di luar 50 besar yang tadi. Nah, nanti di babak penilnya baru kita menghasilkan beberapa juara, mulai dari juara 1, 2, 3, sampai juara 1, sampai harapan 3. Seperti itu. Nah, ini yang tadi Pak Mompono sebut-sebut bahwa total hadiahnya lumayan menarik buat siswa-siswi kita. Di masing-masing kategori, itu akan kita kasih hadiah cukup besar. Di juara 1 sebesar 10 juta rupiah. Kemudian juara 2 7.500.000, juara 3 ada 5 juta rupiah. Nah, nanti di juara harapan juga kita kasih hadiah uang tunai. Selain hadiah uang tunai, nah ini informasi penting juga Bapak Ibu. Selain uang tunai, nanti akan dapat e-sertifikat juga. Kalau kemarin di NGMP DKI itu banyak digunakan sebagai penunjang untuk mendaftar ke sekolah atau pendaftaran Mbak, siswa baru. Kemudian nanti selain itu kita juga tambahkan dengan paket buku interaktif dari pesone edu, seharga Rp360.000. Nah, Bapak Ibu tadi kalau diperhatikan yang didemokan sama Bu Vera dari sekian banyak buku tersebut, nanti kita sediakan paket buku senilai Rp360.000. Jadi Bapak Ibu nanti selain mendapat uang tunai, juga akan mendapatkan produk langsung dari pesone edukasi. Dan lumayan besar Rp360.000 ya. Untuk beberapa buku paket. Seperti itu yang didalamnya sudah ada, tadi sudah diinfokan ada interaktif-interaktif generasi keempat. Dimana bukan hanya buku teks atau bukan PDF biasa yang bisa coret-coret, bukan video saja, tapi didalamnya sudah include dengan interaktifnya. Seperti itu ya. Seperti tadi yang dikatakan juga oleh Pak Josh, bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu harusnya menjadi perhatian kita semua. Bagaimana cara menyampaikan materi, terutama materi-materi yang berkaitan dengan teknologi yang bisa interaktif, sehingga siswa-siswa lebih mudah, lebih paham, sehingga merasa senang dan susah untuk melupakan materinya. Seperti itu. Nah, ada beberapa mitra yang ikut mendukung. Di sini ada beberapa universitas, kemudian ada MDMP DKI juga, dan beberapa sekolah-sekolah baik negeri swasta di Jakarta, termasuk Ikatan Guru Indonesia juga. Ini penerbit-penerbit yang ikut mendukung, dari Mas Media, Mentari, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin sebagai informasi juga, untuk sebagai penyemangat untuk Bapak-Ibu sekalian, bahwa kegiatan ini kami sangat mengharapkan bisa diikuti secara merata oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Marokai, supaya tidak berfokus hanya daerah-daerah besar saja. Apalagi diadakan secara online, jadi besar kemungkinannya itu akan sangat mudah untuk diikuti, dan akan sangat kompetitif tentunya, karena sifatnya nasional. Seperti belajar dari kegiatan yang sebelumnya kita adakan, yaitu kompetisi SMP Online Challenge, yang diadakan oleh MGMP DKI Jakarta, berkolaborasi dengan kami, Tusan Aidu, itu peserta yang ikut berpartisipasi sebanyak 26.700 siswa. Bisa dibayangkan, seramai dan seantusias apa, siswa-siswa di sekolah sedekai saja. Kemudian itu berasal dari sekolah, 708 sekolah. Jadi memang sangat menarik, apalagi kalau kita berbicara tentang hadiah, itu cukup fantastis untuk kompetisi yang diadakan secara online. Selain itu, ini ada informasi beberapa provinsi yang sudah kita cek datanya, di urutan pertama ada DKI, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh juga sudah masuk, beberapa dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, sampai Kalimantan Timur. Seperti itu. Nah, sekali lagi untuk link pendaftarannya, silakan Bapak Ibu buka di kompetisi.pesonaidu.id, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu bisa cek kalau mau mendaftar, langsung di pendaftaran. Klik menu pendaftaran, nanti Bapak Ibu silakan isi data yang diminta, termasuk email, kemarin sempat dapat info juga dari kegiatan sebelumnya. Kalau mau memudahkan sertifikatnya dikirim, harap menggunakan email guru masing-masing supaya mudah dicek. Oh, kalau sertifikat kegiatan sudah dikirim, berarti bisa langsung dibagikan ke siswa-siswanya. Seperti itu. Karena kemarin ada beberapa guru yang kesulitan mendapatkan e-sertifikatnya, karena yang didaftarkan adalah email kepala sekolah, termasuk email sekolah. Jadi agak susah. Jadi kita sarankan pakai email pribadi saja, kemudian didatakan untuk masing-masing data siswa yang ikut. Seperti itu. Saya rasa itu saja, Bu Fira. Informasinya semoga cukup sebagai informasi awal kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan, dan untuk pendaftaran bisa langsung klik kompetisi.pesonaidu.id. Mungkin link-nya bisa langsung dikopas di chat. Aku tahu langsung ada Bapak Ibu yang gercep. Bapak Ibu sekalian. Gimana? Mbak Fira mau menambahkan silakan. Sudah di chat juga sih. Sudah ada di kolom chat. Mungkin itu saja dari saya dan Pak Wali. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita ajak Bapak Ibu kepala sekolah ke sini. Terus tangan Bapak Ibu sekalian yang kemarin kita undang menghadiri webinar anak-anak kita dari Jawa Tengah yang menjadi juara-juara internasional. Dan kebetulan setelah lomba itu, kok ada lomba ini? Karena kesempatan untuk bisa bergabung itu banyak, kelihatannya satu sekolah sepuluh ya, masing-masing kelas ya Mbak ya? Nah itu, jadi ini kita buka kesempatan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kepala-kepala sekolah. Bagaimana sih pesona edu itu teknologinya seperti apa? Bagaimana pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan, tetapi juga membuat anak berprestasi itu seperti apa? Dan yang lebih menarik lagi ini etik, sudah sama dengan pesona edu, dan kebetulan juga di kita ada nantinya itu untuk sekolah-sekolah yang mengakses juga kalau tertarik, nanti bisa jabri ke kita untuk bagaimana sih mendapatkan akses ke pesona edu, dan sekolah mendapat balikan yang sangat signifikan. Nah itu nanti lanjut-lanjutnya sih, dan tadi juga saya mendengar bahwa ini bukan yang pertama, artinya pesona edu bersedia untuk misalnya teman-teman kepala sekolah kita undang dengan timnya untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut seperti apa. Gitu ya Mas? Betul, kita fasilitasi Pak. Oke, ini menarik ya. Memberi pengalaman kepada anak-anak kita di sebuah event nasional, bahkan nanti kita berharap bisa internasional karena apa itu, pesona edu kan koneksitasnya dengan negara-negara lain, buktikan dong memang internasional. Kayak saya misalnya saya punya jalur internasional banyak, ya oke lah, saya buktikan, saya kumpulkan mereka, saya ajak diskusi, saya buat Zoom-nya, dan seterusnya. Oke, nah Bapak-Ibu sekalian ini silakan, mungkin Mas Agus ini kayaknya sangat, ini ya, pengen bertanya banget gitu ya. Silakan ya, yang ingin bertanya, saya pikir satu pertanyaan jawab, satu pertanyaan jawab, dan seterusnya. Bisa lewat chat, bisa juga, yang lebih bagus sih, interaktif pakai rising hands gitu ya. Nanti biar host bisa membantu juga. Ini ada pertanyaan pertama. Oke. Bu Nunung Awaliyah, silakan. Bu Nunung Awaliyah. Silakan untuk membuka. Maaf Pak Mampu, tadi tidak sengaja kepencet Pak Mampu. Oh gitu. Jadi hobinya nggak sengaja-ngak sengaja ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Bu Awaliyah. Yang lain mungkin Bapak-Ibu sekalian terkait dengan apa yang diterangkan oleh Mahas Wali tadi, gitu ya. Gimana sih cara ngikut lombanya dan seterusnya gitu ya. Kalau sudah jelas semuanya, nggak masalah. Tapi kalau, ini kan kesempatan bertanya, dan kesempatan memberi akses kepada anak-anak kita untuk berprestasi walaupun di masa pandemi. Silakan Bapak-Ibu sekalian. Bisa racing. Harkono, silakan Pak. Pak Harkono mungkin bisa dibantu untuk diambil ya. Ini yang racing hand, Bu Sri Wahyuning sih. Bu Sri Wahyuning sih. Ya, silakan Bu Sri. Ya, betul. Terima kasih. Mohon maaf tadi memang ketika ada penjelasan dari Pak Andi, sinyal kami di sini agak kurang bagus. Jadi, kita tadi berpindah tempat. Untuk pendaftarannya yang tingkat SMP, itu materi lombanya itu apa saja. Kemudian, ada nggak ya untuk kisih-kisih, misal contoh-contoh soal dari literasi dan numerasi ini? Karena untuk yang AKM ini, sebenarnya baru tahun depan untuk sekolah-sekolah di SMP kami baru ada, mau ada AKM. Karena kami belum begitu mengenal tentang literasi dan numerasi. Kita hanya baru belajar tentang apa sih literasi dan numerasi itu Nah, dari literasi dan numerasi ini memang kaitannya dengan daya kritis anak, daya penalaran anak, bagaimana memahami soal-soal yang secara implisit ya. Di sini soal-soal itu kaitannya karena anak-anak harus benar-benar memahami soal, baru tahu apa yang harus dia dikerjakan. Nah, kita ada pelatihan-pelatihan untuk latihan literasi, numerasi sebelum mengikuti lomba-lombanya. Bu Sri Wahyu Nengsi, saya botong fokus pertanyaannya apa. Karena kelihatannya banyak juga yang ingin bertanya. Jadi mungkin ada hal yang... Latihan-latihan soal dari pesona edu ini. Itu aja. Terima kasih. Silahkan Pak Awali. Ya, baik Pak. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Terkait latihan-latihan soal, sebenarnya kita sudah punya bank soalnya. Kebetulan juga kita ada produk demo ya Bu Ferah untuk latihan-latihan terkait bagaimana cara menjawab soalnya ya, termasuk simulasinya yang tadi ya di luar simulasinya. Nanti kita berikan lisensi untuk bisa uji coba ya. Uji coba. Nah, kemudian terkait soalnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau berbicara tentang struktur soal AKM, AKM literasi atau penumerasi, itu kan secara umum sebenarnya tidak terbatas pada mata pelajaran tertentu ya. Apalagi kalau tadi sempat membaca beberapa pemaparan dari Pak Mampung, bahwa ya kalau kita berbicara tentang AKM literasi ataupun numerasi literasi ya, berarti fokus kepada bagaimana membacanya, bagaimana mencari informasi, bagaimana bisa mengerti teks yang ada di dalam bacaan, seperti itu ya. Kemudian numerasi berarti yang berbicara tentang bilangan, data, aljabar, itu yang arahnya ke penalaran. Artinya di sini tidak terikat, misalnya harus matematika saja. Bisa saja dalam bentuk soalnya gabungan dari eksat maupun konten-konten atau materi-materi dari IPS misalnya, KPPK dan segala macam. Seperti itu ya. Jadi tidak terikat untuk satu mata pelajaran tertentu saja, Bu. Jadi nanti ada akun demo yang akan di... Demo mungkin ada keterbatasan, bagaimana nanti supaya tidak terbatas, nanti ada bisa koneksitas juga. Saya juga di sini sebagai perpanjangan tangan, saya Pak Joss, Pak ini bisa jadi perpanjangan tangan untuk informasi lebih lanjut tentang hal tersebut. Silakan nanti bebas ditanyakan saja, bagaimana mendapatkan akses untuk lebih banyak ke zona hidup. Mestinya begitu. Oke. Terima kasih, Bu Sri Wahyu Ningseh. Silakan yang lainnya. Ini mengacung Pak Hartono. Silakan Pak Hartono. Ngacungnya model manual. Oke. Silakan Pak Hartono. Yang lain ngacungnya lewat itu ya, klik di ini ya. Silakan Pak Hartono. Di-unmute itu. Mikrofonnya masih bumpet. Suara saya sudah bisa masuk. Wah, bu, antar tenan, Mas. Oh iya. Terima kasih. Jadi, saya tertarik dengan tadi kompetisi Sonaidu. Sekarang saya mau saya tanyakan dari SD itu yang mendaftar berapa anak. Terus apakah kemarin kebetulan di SD kami itu ditunjuk sebagai sampel dari Dibut Pusat ya, lima anak sudah bisa mengerjakan. Apakah soalnya itu seperti itu atau kurang lebih atau mungkin berbeda. Itu saja. Terima kasih. Silakan Mas Andi dijawab langsung. Oh iya Pak. Kalau untuk apa? Tadi perkelasnya, pertingkatnya itu kita batasi Pak. Karena ini kebetulan nasional supaya merata dari Sabang sampai Merauke. Itu perkelasnya, perjenjang itu hanya bisa 10. Maksimal 10. 10 siswa. Seperti itu Pak. Kalau untuk apa? Tadi siswanya, saya rasa untuk jenis soalnya mirip-mirip. Seperti itu. Mirip-mirip. Mungkin dengan siswa Bapak yang di sekolah yang ditunjuk, arah-arahnya kita fokus intinya soal-soal yang dibahas itu adalah soal-soal yang berkarakter AKM numerasi dan literasi. Seperti itu. Jadi Pak Hartono ya, ada, kan ini hanya untuk kelas 4 dan 5. Berarti 20 anak Pak. 20 anak terus saya bantu. Coba ini kayaknya pesona IDU juga karena ada demo-demonya. Nanti akan menggunakan kayak gitu-kak gitu ya Mas? Yang interaktif-interaktif gitu. Betul-betul. Itu termasuk yang tadi Pak, termasuk konten-konten yang didemokan Bu Vera, nanti akan ada konten-konten interaktif di dalamnya. Oh gitu. Berarti ini harus pelatihan lagi nih, Bapak-Ibu Kepala Sekolah misalnya satu lagi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, pertemuan lagi satu kali cukup Mas? Gak apa-apa, Pak Mampu. Jadi sebetulnya gini nih. Kami punya, kan lomba kita gratis nih Pak. Lomba kita gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi tadi kalau saya sempat baca di chatting, ada yang belum berani gitu. Ada yang belum berani karena masih menimba ilmu nih dari Ibu Nur Barokah. Jadi belum berani daftar lomba. Saya rasa ini kesempatan sebenarnya, Ibu Nur. Ikut ya Pak Mampu ya. Kesempatan untuk kita untuk belajar sebetulnya. Nah aku kalau menang melu. Kalau saya lomba, saya ini kan berkali-kali menang lomba nasional, oh ini aku lomba ya menang gitu. Berhubung dengan misalnya yang nanti kalah ya, nasib. Sembentunya ya Pak. Iya, semuanya gratis soalnya. Kalau boleh saya contohkan sedikit saja Pak Mampu contoh soalnya ya, supaya lebih kelihatan seperti apa. Jadi layar saya sudah terlihat ya Pak Mampu ya. Iya, oke. Jadi nanti Bapak Ibu, kita akan menggunakan platform yang kita sebut Pesona Edu E-Klas. Jadi platformnya seperti ini. Anak-anak nanti akan diberikan login ID dan passwordnya untuk bisa masuk ke dalam aktivitas lombanya. Saya coba langsung saja ke contoh soal. Jadi ini adalah contoh soal numerasi. Jadi model soalnya akan seperti ini. Ini kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Tidak ada presentasi dari soal sebenarnya. Jadi misalnya kalau untuk matematika atau numerasi begitu, misalnya contohnya ayah berencana merenovasi rumah. Nah ini anak-anak diminta untuk menghitung, menghitung berapa banyak kardus ubin yang harus dibeli ayah. Nanti kan diketahui juga satu kardus itu isinya berapa. Model-model seperti ini. Nanti anak bisa diminta untuk berbagai macam jawabannya. Kayak contoh di sini juga ada tentang, misalnya saya, bukakan lagi. Ini tentang sebuah toko martabak misalnya. Tadi kan kalau pembelajaran tentang AKM kan banyak hal ya. Tentang kecakapan hidup juga termasuk ya Pak Mampu ya. Bagaimana kecakapan hidup bisa memberikan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga termasuk nih. Kalau misalnya seorang anak, ayahnya misalnya menjual martabak. Anak ini bagaimana bisa membantu ayahnya? Oh ternyata anaknya bisa membantu dalam hal apa? Membuatkan poster mungkin. Atau mungkin bisa membantu ayahnya juga mengkombinasi berbagai macam rasa. Itu juga bisa menjadi berbagai macam soal yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu juri nanti. Nah anak-anak bisa luar biasa ini menjawabnya. Misalnya malah mungkin bisa bikin presentasi poster atau apapun begitu. Bisa berupa video juga jawabannya. Karena di dalam platform E-Klas, ini Bapak Ibu saya contohkan saja, anak bisa menjawab, bisa berupa video nanti. Bisa berupa audio juga. Bisa berupa gambar dan bisa berbagai macam gitu ya. Berbagai macam yang berbeda begitu dengan model-model soal yang biasa. Jadi kalau nanti September, bocorannya ya Pak Mampu ya, hanya akan ada lima jenis soal begitu. Jadi ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, SI dan isian singkat begitu. Tapi di persona E-Klas, di platform yang akan kita gunakan untuk lomba, dia punya 15 jenis soal. Nah saya coba contohkan saja. Contoh siswa. Ini sih oleh-oleh ya Pak Mampu ya. Ini oleh-oleh lomba DKI kemarin begitu. Jadi saya ingin share sedikit saja kemarin saat lomba DKI, soalnya seperti apa. Nah ini kurang lebih modelnya seperti ini. Ini jawaban siswanya. Jadi anak diminta untuk menjawab, misalnya ini soal pilihan ganda, nanti minta dicontreng gitu kan jawabannya. Kemudian ini ada jawaban juga, memilih gambar yang mana yang tepat. Nanti anak tinggal menyeret saja gambar yang tepat, begitu. Kemudian juga ada model soal suara. Misalnya ini soal suaranya. Nah ini contoh soalnya, nanti anak bisa diminta menjawab. Jadi dalam satu platform, itu lengkap, begitu ada berbagai macam jenis soal dan jenis jawaban begitu yang bisa dijawab oleh siswa. Saya bisa langsung cerita saja di sini. Tadi sempat disampaikan bahwa buku Pesona Edu punya berbagai macam simulasi interaktif. Dan simulasi interaktif itu bisa kita katakan sebagai virtual lab. Virtual lab. Dan itu juga nanti bisa menjadi salah satu model soal yang akan ditampilkan di materi kompetisi dan literasi nanti. Ini contohnya seperti ini. Ini saya coba bukakan saja contoh model jawaban siswa. Jadi anak nanti diminta merekam, begitu merekam jawabannya. Ini contohnya. Selamat siang, Bapak Ibu juri yang terhormat. Perkenalkan nama saya Reinaldo dari Pesona Edu. Nah ini anak ini diminta untuk praktek, membuat bimetal. Terlalu konsep yang akan dibicarakan itu adalah pembuatan saklar otomatis bimetal yang paling baik untuk setrika listrik. Jadi dia diminta untuk membuat setup seperti ini. Mempraktek begitu ya. Membuat setrika listrik. Memuliskan data-datanya serta melakukan eksperimennya. Jadi di interaktif ini, apa yang bisa dilakukan, di lab praktikum virtual ini, kita bisa memasangkan dua materi yang berbeda, dua metal yang berbeda untuk dijadikan bimetal dan lalu nanti dipanaskan. Nah ini contohnya siswa ini diminta untuk membuat catatan dari setiap praktikum. Jadi pertama dia praktik dulu titanium dan zinc gitu. Nanti kemudian dipanaskan hasilnya seperti apa, kemudian dicatat di sini. Dan akhirnya nanti siswa ini akan diminta untuk membuat kesimpulan. Diperlihatkan prosesnya, diperlihatkan prosesnya, lengkungnya seperti apa gitu Mbak. Coba kayak apa itu? Kayak menarik. Siap Pak. Saya coba kembali di sini ya Pak. Dipanaskan setelahnya. Jadi ini nyoba satu-satu ya gabungan metal gitu ya. Betul. Dan delta L-nya juga perbedaannya hanya sedikit. Jadi kita taruh. Kalau itu tuh magnitudenya perbedaannya itu sangat kecil. Oke. Dan yang terakhir itu adalah Iron Brush. Ini kita coba. Taruh. Iron Brush. Kita nyalakan setrikanya. Oke. Kita bisa lihat ini delta L-nya lumayan signifikan tapi nggak sesignifikan titanium zinc yang tadi. Tapi juga lebih daripada steel iron. Kita bisa lihat juga lengkungannya ini lumayan. Kita taruh di sini. Baik. Jadi ini adalah data yang sudah saya peroleh. Dan sekarang saya akan membuat konklusi tentang mana yang akan saya pilih. Saya pribadi kalau saya menjalankan kalau saya mendesain sebuah setrika listrik saya tidak mau dia itu terlalu sensitif seperti ini. Seperti kalau titanium zinc tadi. Ini terlihat ya Pak Mampu ya. Karena kalau dia terlalu sensitif maka setelar otomatis ini akan terlalu cepat mematikan aliran listriknya. Jadi sedikit-sedikit setrikanya panas lalu setrikanya mati. Setrikanya panas sedikit lalu dimati lagi. Jadi itu mungkin bukan sesuatu yang baik sekali untuk penggunanya karena sedikit panas berhenti lagi. Saya kira cukup itu cukup memberi gambaran literasi sains kita. Betul. Nah itulah contoh-contoh nanti yang akan disajikan dalam soal-soal kompetisi Pak Mampu. Jadi kurang lebih kita belajar macam-macam. Kan suka ada yang tanya Pak. Materinya apa sih Mbak Vera? Mesti belajar matematika aja. Nah itu kayaknya Pak Mampu tadi udah sempat jawab dari pemaparan pertama tadi. Sudah terjawab dan itulah contoh soalnya. Seperti itu. Ya ini jujur buat guru juga makin cerdas juga. Selain Cisma makin cerdas juga. Karena terlihat terpampang ini loh. Apa itu? Jelas gitu loh. Kayak tenan gitu loh. Kayak-kayak beneran gitu kan. Seperti itu. Itu Pak. Oke. Silahkan yang lain. Bapak-Ibu sekalian. Itu tadi cukup memberi gambaran dan kita akan kira-kira kapan Mbak? Mau ketemuan lagi Mbak? Saya minggu depan. Boleh Pak. Nanti kalau misalnya sudah ada jadwalnya saya coba sisipkan saja Pak. Soalnya takutnya nanti ada kegiatan sosialisasi di tempat lain gitu. Jadi kalau Pak Mampu sudah ada jadwal buru-buru aja Pak. Nanti biar kita langsung siapkan lagi pertemuan berikut. Iya, iya, iya. Oke. Silahkan menganggapan yang lainnya Bapak-Ibu sekalian. Apa lombanya cuma untuk jenjang SD, SMP saja? Bagaimana dengan yang SMA? Ada yang tanya gitu Mbak? Iya. SMA-nya masih belum Pak Mampu. Nanti mungkin lain waktu ya. SD dan SMP dulu. Oke, oke. Jawabannya begitu ya. Iya Pak. Ada yang menjawab, oh keren. Bias langsung praktek. Bisa langsung praktek. Jadi saya lihat di POSMA itu itu penuh dengan simulasi yang saya dulu pertama kali membaca itu tentang lingkaran itu baru paham. Kenapa lingkaran itu rumusnya L sama dengan PR kwadrat. Saya tanyakan pada teman-teman guru SD, lah dari sana kan rumusnya memang begitu Pak. Nah ini kan menurut saya. Terus saya nemu itu, oh ternyata gini. Ternyata kayak gini gitu ya Pak saya. Ini orang Jawa semua. Jadi lingkaran dipecah jadi dua terus dijadikan satu jadi jajaran ginjang terus mulai dari nemukan P-nya dan seterusnya itu. Keren gitu. Oke ya. Ini teman-teman karena waktunya sudah mulai mendesak jam 16. Mungkin ada lagi satu pertanyaan. Kalau ada silakan bisitu closing statement aja lah. Kita lanjutkan. Mas Agus ya. Silakan Mas Agus. Masih mute apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mampu ini kan kelas 7-8. Kelas 7 dan 8 kan tanggal 18 kenaikan kelas. Sementara di isarat sana kan kelas 7 dan 8. Otomatis kan naik kelas. Sementara kelas 7-nya kan belum ada masih Juli itu. yang dimaksudkan berarti nanti yang kita bekas. Bekas kelas kelas 7-8 kali ya. Begitu ya. Maksud saya begitu kelas kelas 7-8. Lalu saya yang dapat pertanyaan gitu ya. Lupa saya mau nyampe. Iya, iya. Gimana Mbak Fira? Mas Wali. Jawabannya adalah kelas 7 yang saat ini Pak. Jadi yang isanya yang sekarang kan masih kelas 7. Nanti mungkin Juli baru naik kelas 8 ya Pak Agus ya. Betul ya. Tetap saja yang ikut kompetisi ini adalah anak yang sekarang sedang kelas 7. Jadi kalau yang kemarin di DKI berarti kemarin kan mereka ikut kelas 7 nih Pak di DKI. Berarti kan yang di nasional pun mereka akan ikut kelas 7. Bukan berarti mereka jadi naik kelas 8 gitu. Enggak. Tetap yang tahun pelajaran ini Pak 2020-2021. Artinya nanti saatnya lomba yang Juli itu berarti yang anak kelas 8 dan kelas 9 gitu. Oke. Oke, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Pak Agus. Oh iya, untuk pendaftaran tidak ada pribadi jadi semua dikoordinir oleh sekolah ya Bapak Ibu. Tadi sempat ada pertanyaan. Oh dikoordinir sekolah ya. Betul Pak. Ya. Jadi berarti peran guru pembimbing ini penting untuk koordinir. Yang lain Bapak Ibu tidak ada? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati mungkin sampai di sini. dulu ya. Cukup jelas. Nanti kemarin saya sudah berbagi selebaran untuk lombanya. Mungkin yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengkondisikan siswa untuk bisa berpraktek dengan akun yang mungkin disediakan. Apakah yang pertemuan berikutnya siswa boleh hadir untuk ikut menyaksikan? ikut saja Pak Mampu misalnya disiapkan lagi Zoom-nya nanti kami menjadi bagian dari yang menjadi narasumber untuk sosialisasi kemudian mau di live di YouTube kan juga gak apa-apa sih. Kalau ada sisanya gak masalah. Oh ya satu lagi. nanti kalau misalnya baru minggu depan kita akan siapkan akun latihan yang bisa dibeli oleh Bapak Ibu Guru untuk latihan. Jadi bisa belinya berpasangan akun guru dan akun siswa. Jadi kalau misalnya siswanya satu atau siswanya beli lima gurunya beli satu nanti yang lima itu bisa bergantian digunakan oleh siswa-siswinya Pak. Seperti itu. tapi ini tidak wajib Pak Mampu hanya buat sekolah yang ingin berlatih saja tapi kalau enggak juga gak apa-apa. Tetap kita siapkan simulasi dan apa namanya sosialisasi untuk semua peserta. Seperti itu. Oke. Ada belinya ya Mbak ya? Kalau diperlukan Pak. Kalau diperlukan untuk latihan lebih khusus kami siapkan. Tapi kalau enggak kalau berasa jawabannya cerba suki mau hobi ya mungkin ya. Oke. Tidak masalah nanti kita siapkan saya nanti akan bertanya kepada teman-teman. Kebetulan saya punya koneksi terus dengan teman-teman semuanya ini secara Jabri melalui broadcast. Jadi sifat kami adalah memfasilitasi bagaimana teman-teman kepala sekolah yang Jawa Tengah kemarin ikut webinarnya LPMB itu bisa merasakan bagaimana mengirimkan teman-teman mengirimkan siswa-siswanya untuk ikut yang nasional. Saya tidak yakin provinsi lain itu terkoordinasi semacam ini kepala-kepala sekolahnya untuk apa itu mengikuti webinar yang diselenggarakan dengan mengundang narasumber dari pesona itu. Jadi harapannya kita berharap yang dari Jawa Tengah punya kemungkinan lebih besar. saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati hari ini kita sudah berbicara cukup banyak dan padat tentang AKM literasi dan numerasi ditambah lagi dengan apa itu TIC atau TIC terhadap bagaimana tawaran bersama dari STICOM untuk membantu kawan-kawan guru kepala sekolah yang ada di SMP kemudian juga lomba dengan berbagai penjelasan tadi dan insya Allah ini kita akan susul dengan ini apa itu pelatihan untuk mempersiapkan lomba lebih baik sehingga nanti para guru pembimbing bisa memberikan pembimbingan pada siswanya yang akan mengikuti lomba dengan lebih baik dan dengan sendirinya guru pembimbing akan kemampuan mengajar literasi numerasinya saya yakin akan menjadi lebih kompeten gitu ya dan siswanya juga harapannya dengan latihan-latihan ini akan membuat para guru kemudian siswa lebih familiar dengan literasi dan numerasi terlebih lagi dengan bagaimana mempersiapkan siswa kita dengan piranti-piranti digital bagaimana dengan Pak Menteri dan Pak Presiden dimana nanti pembelajaran itu 75% berbasis digital dan mungkin yang sisanya masih mungkin manual kira-kira semacam itu Bapak-Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya para narasumber mungkin ada closing statement dari Mbak Vera sebelum ini diharapkan supaya banyak yang mendaftar di kegiatan ini karena gratis dan hadiahnya lumayan harapannya bisa buat penjajakan di AN yang sebenarnya linknya sudah dibagikan di chat ya oke baik kira-kira demikian Bapak-Ibu sekalian kami hanya sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan kesempatan akses untuk bisa bergabung dalam Pomba dan Pak Joss sendiri dari Stekom juga bergabung dengan Persona Edu di namanya Toko Cerdas Indonesia Emas itu nanti bisa juga ikut berpartipasi membantu memudahkan teman-teman yang akan mengakses Persona Edu saya pikir demikian terima kasih kepada sekali lagi kepada rekan-rekan yang sudah hadir terima kasih kepada Persona Edu Pak Joss Pak Gusti Surian saya sebagai pembawa acara sekaligus narasumber ini seperti setradara dan pemain utama mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu jangan lupa daftar diisi sertifikat itu maksimal lima hari setelah hari akan sampai ke tangan Bapak Ibu sekalian pesona ada yang menanyakan pesona itu apa menyediakan buka SMA ada jadi dari TK sampai SMA nanti bisa kita bisa untuk SMA SMK mungkin kita bisa helap khusus untuk ketemuannya speaking terima kasih Pak mampu sama-sama itu terima kasih yang terima kasih pesan untuk teman-teman